Bapak-bapak hormati, ini satu rangkaian dari sebelumnya bahwa kita berupaya untuk merespon secara cepat pasca terbitnya beberapa regulasi tentunya yang terakhir yaitu untuk UNASN nomor 20-23 dan juga beberapa regulasi yang kita juga acu berkaitan dengan manajemen BNS maupun juga kita melihat dari OTK yang ada di kita dan tidak kalah penting juga khususnya berkaitan dengan JF kita yang terus kita upayakan untuk bisa terus berperan aktif karena memang di Kementerian TPN izin Bapak melaporkan memang penduduk terbesarnya adalah JF gitu ya kalau dilihat secara statistik gitu ya itu memang sangat banyak sekali JF dibandingkan sutura lapun pelaksanaan dan di tepik hari kedua ini Bapak sekalian izin pada pagi hari telah hadir bersama kita ini adalah kita Bapak dan sumber kita yang nantinya akan memberikan pengayaan berkaitan dengan materi penyusuran kebutuhan SN pasca undang-undang nomor 20-23 tentang SN dan nanti juga akan disusul materi yang kedua pada sisi-sisiannya dari teman-teman dari Kemenpan juga berkaitan dengan implementasi Kemenpan RB no. 656 ini berkaitan dengan jabatan pelaksana karena memang kita juga pada proses untuk mencoba merapikan jabatan pelaksana nanti kemudian kita sebuah sekalian mungkin bisa ditunjukkan beberapa hal berkaitan dengan statistik saya kira statistik dimana setelahnya di slide selanjutnya itu ada gambaran Bapak yang melaporkan dan memang secara kebutuhan itu kita pegawai idea kementerian kita di angka sekitar 67 ribu ya mas ya dimana memang didominasi oleh jabatan fungsional kurang lebih di angka 55 ribu ya jadi kalau idealnya 67 ribu 39 ribu namun saat ini posisi kita di angka kurang lebih 19 ribu sehingga ini menjadi satu tataan sendiri karena memang upaya peningkatan pelayanan pertanian tata ruang ini semakin hari semakin kompleks tadi kami diskusi dengan Bapak Makasur Rapa Kapus bahwa memang kita mengelola 126 juta bidang tanah dimana kalau lihat transaksi per tahunnya baru sekitar 6-7 transaksi per tahun sehingga masih ada potensi besar untuk bisa meningkatkan transaksi pertanahan tentu mempunyai relevansi terhadap kekerjaan SDM kenapa demikian tentu semakin meningkatnya transaksi pertanahan itu bisa memberikan dampak ke masyarakat berkaitan dan berkaitan masyarakat diselah catatnya itu ada kondisi assisting pegawai di kita yaitu untuk ASN-nya 100 ribu kemudian untuk 0 ASN-nya sekitar 20 ribu 717 sehingga totalnya 39 ribu ini yang kemudian di tantang sendiri jadi kami diskusi dengan Bapak Kapus kami mahukan pencerahan upaya kita untuk bisa terus meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM kita sehingga bisa memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada masyarakat dan di kita buat sekalian kami laporkan kita punya total 31 Javum 31 Javum dan ini kemudian tentu menjadi dasar perhitungan APK kita dan menjadi dominasi untuk itu di R31 Javum itu ada 4 Javum menjadi core kita atau peminanya dari kita itu di nomor 1, 2, 3, 4 yaitu penata pertanahan penata kadastral, penata roh dan asisten penata kadastral sisi lain kita masih mempunyai jabal jabal tanpa sana itu cukup banyak ada sekitar 79 70 jabal tanpa sana ya nanti siang kita akan juga akan minta penjelasan atau apa arahan karena dengan adanya cap 6-5 anak mesin ini akan disimplifikasi jabal menjadi beberapa nomor klatur jabal sehingga ini juga tantangan karena cukup banyak kita masih ada sekitar 7 ribuan ya jabal yang harus kita kelola untuk kemudian kita arahkan apakah bisa menjadi jabal atau tetap sebagai jabal saya kira beberapa laporan awal berkaitan dengan hari ini kita akan fokus pada bagaimana kita bisa merespon isu strategis untuk berusunan keputaran saya ini bisa bisa berkaitan dengan strategi penyusunan keputaran SMP selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang solusi baik yang halal yang haram maupun yang subhat semua kita berikan tentunya dalam kepegabaran kuncinya hanya ada satu yaitu solusi Kalau kedua kita melihat dan membaca dari sebuah ketentuan Tentunya ketentuan ini tidak ada yang sempurna Butuh uji publik, butuh masukan Dan ada masih celah-celah untuk kelemahan Jadi di dalam memelihat dan kita akan melaksanakan pasca Undang-Undang 20 tahun 2023 Kami melakukan yang pertama adalah opnam fisik dulu Dari sebuah perencanaan Yang di opnam fisik apa? PR Tahun kemarin saya sudah melakukan opnam fisik Pertama adalah tentang konorair Kedua tentang resourcing Ketiga tentang BPNPN Keempat tentang evaluasi masa pasca penyetaraan Saya lebih cenderung menggunakan kata program penyetaraan Tapi yang dilakukan pada 2 tahun yang lalu adalah penyetaraannya Bukan programnya Kalau program penyetaraan itu ada langkah berikutnya Yaitu apabila terjadi beda kandang, beda kompetensi, tidak terpenuhi kualifikasi pendidikan, dan seterusnya Kita butuh dan perlu evaluasi dengan berbatas waktu Itu kalau program Tapi kalau penyetaraan itu cenderung bedol desa Yang disetarakan apa? Yang duduk dalam eselon Eselon berapa? Misalkan 5, 4, 3 Misalkan Itu hanya melihat itu Jadi memang benar-benar menggeser Oke ya Kalau eselon 4 berarti langsung ahli muda Katakanlah itu Eselon 3 berarti mati ya Tentunya setelah itu Tidak dilakukan free review Saya pada saat direktur jabatan Saya sudah nitip pesan ke Pak Aba Pak Aba saya mau ke Medan Udah ada amanat Kepala kantor regional Tapi ini masa Pandemi awal itu tahun 2000 2001 Awal Bulan Maret Karena kita pebar itu Masih pada umrok terakhir itu Pada saat itu Nah Setelah saya titip Pak Aba Tentunya ada beberapa hal Yang perlu dicermati Yaitu high cost Satu Artinya financial quotientnya Terus yang kedua Ada masa yang merupakan Masa perpanjangan Dari 58 ke 60 Dan seterusnya Jadi yang saya lakukan Opna fisik itu Antara lain Ya Tentunya ada yang sudah 4A Sudah pernah mati ya Diberikan eselon 4 Disarakan Disarakan Ya dengan pastinya Ahli muda Nah ini gimana Kok gak balik lagi Kematia gitu Oke ya Jadi evaluasi ini Belum optimal dilakukan Itu antara lain Yang kedua Kami lakukan Opna fisik tentang Ketentuannya Ataupun peraturannya Yang terkait dengan Akan di Undangkannya Undang-undang ASN Yang nomor 20 ini Yang ketiga Tentunya efek dari Pemekaran organisasi Ya buka lembaga baru Misalkan Dari kesemuanya ini Kami simpulkan Akan melaksanakan 11B Plus 4 Prinsip penataan Tentunya saya selaku Kepala Pusat Perencanaan Kebutuhan ASN Wajib hukumnya Punya konsep Nanti apakah konsep Kami itu Disetujui Ataukah tidak Terus disetujui Hanya berapa persen Tidak disetujunya Lebih banyak Misalkan Ataupun sebaliknya Itu kewenangan Pimpinan Oke ya Karena kami harus bicara Alternatif Dan antisipasi Oke Selesai itu Resumunya adalah 11B 4 Prinsip penataan Pertama Di dalam 11B ini B yang pertama Kami wajib melakukan Pemahaman dulu Di dalam Konsep Perencanaan Dibahami dulu Nih Oke ya Semua Ketentuannya Mengatakan ini Terus Aslinya Bexistingnya Gimana Data pendukungnya Bagaimana Dan seterusnya Ketua Kita sesuaikan dulu Pelan-pelan Pertahap Oh disana Di perbatasan Jauh Jadi pria Laki-laki yang ditempatkan Disana Misalkan itu Terus di aturan BPN itu Misalkan Ada pak Suami istri Tidak boleh Satu Kantor Misalkan Kan tentunya Ada aturan-aturan Internal itu Kita semua Berikan Penyusuan dulu Mau diatur Bagaimana Minimal Perempuan 30% Yang untuk Duduk di dalam Satu jabatan Misalkan Dan lain sebagainya Ketiga Tentunya Dengan pengalaman Saya pada saat Diamanati Direktur Pengadaan Yang untuk Pengadaan JPNS Mengangkat Honorer Dan lain sebagainya Pemberian NIP Termasuk di dalamnya Saya gunakan Salah satu Pengalaman saya Sebagai sumber Analisis Untuk tahun Kemarin Yaitu apa Saya bekerja Salah satunya Berdasarkan Data Maka Saya telepon Pak Apo Pada saat itu Saya ternyata Di medan Tidak lama Segera Ditarik lagi Akan diberikan Amanat Nah itu Merapihkan Semua Yang namanya Manajemen ASN Itu antara lain Terutama Dalam hal apa Dalam hal Program Perencanaan Ya Nah Setelah Ditahu bahwa Salah satu Sumber pertama Adalah Sumber kedua Adalah data Yang pertama Apa Pak Doa Karena saya Bekerja Harus Melibatkan Tuhan Jadi pada saat Kemarin Dari pertama Saya diangkat Pada saat Tahun-tahun Yang lalu Tempat-tempat Yang metabene Strategis Itu saya Selalu Melibatkan Tuhan Jadi Tidak ada Lagi Kesulitan Karena bicara Keinginan Itu luar biasa Kalau saya Lihat Kita kan Bicaranya Kebutuhan Didukung oleh Financial Quosen Makanya Kemarin Dua tahun Yang lalu Saya kan Mungkin baru Satu tahun Setengahan Saya langsung Melakukan Opnafisik Saya buka Bilak Pintu Saya Lebar-lebar Jendela Saya buka Lebar-lebar Khusus Ruangan Pusrendahan Artinya Apa Menerima Masukan Menerima Usulan Keinginan Segala Macem Semua Baru Kita Lakukan PPOA Namanya Ya Nanti Sesi Berikutnya PPOA Ya itu Apa Pilah Dulu Saya dengan Staf Milah Semua Pilah Dulu Mana Yang menjadi Keinginannya Mana Yang menjadi Usulannya Dan Baru Kita Pilih Jabatan Mana Yang akan Mendukung Dari Program Organisasi Tersebut Termasuk Daerah Setelah Itu baru Kita Olah Yang terakhir Kita Alihkan Ini loh Beliau Ternyata Organisasi Ini butuh Jabatan Ini Sekian Yang Sudah Ada Sekian Estimasi Mau Pension Sekian Lah Disana Ternyata Ada Faktor X Lainnya Yang Bisa Memberikan Kontribusi Positif Terhadap Negara Itulah Sebagai Salah Satu Bahan Pertimbangan Untuk Diberikan Angka Lebih Lebih Itu Relatif Tapi Tentunya Lebih Ini Yang Akan Saya Jelaskan Ini Oke Jadi Data Dulu Kita Benerin Dan Saya Telepon Papa Papa Batesi Kita Berkonsentrasi Saya Segera Ke Jakarta Batesi Yaitu Apa Tentang Data Honorer Kriteriannya Buat Dulu 5 Tahun Sejak 2018 Eh 20 P49 Oke Ketemu Di Tahun 2021 Akhir Tentunya Kan Nanti Ada Pak Gimana Ponor Yang Diangkat Januari 22 Itu Nanti Yang Penting Kita Bicara Yang Terencana Dulu Oke Terus Lakukan Itu Dengan Surat Edelan Men Pan 185 Sama B 12 B 16 65 185 Apa ya Saya Lupa Tentunya Setelah Pendataan Dilakukan Baru Mulai Kita Berkonsentrasi Dengan Yang Sudah Masuk Data Berikutnya Setelah Pendataan Oke Kita Lakukan Prinsip Pendataan Jadi Saya Mohon Dengan Teman-teman BPN Ini Pertama Kita Lakukan Perencanaan Tetapi Yang Terencana Apa Dulu Oke Yang Terencana Apa Dulu Jabatan Apa Dulu Yang Sudah Ada Tadi Kan Sekitar 70 Jabatan Belaksana Terus Yang Empat Menjadi Korbisnis Jabatan Utama Pembinaannya Oleh ATR BPN Jabatan Lain Teknis Itu Ada Di Nomor Dua Contoh Nih Ya Saya Skala Nasional Saya Buat Empat Layanan Pertama Adalah Layanan Dasar Oke Layanan Dasar Kamu Sudah Menginformasikan Pada Satu Ketemuan Teman Si Belaksana Teknis Kita Pilah Dulu Empat Layanan Pertama Layanan Adalah Layanan Dasar Itu Apa Indonesia Pengen Terdas Pengen Pinter Layanan Dasar Pertama Adalah Di Tenaga Kependidikan Dir Jalan Nih Udah Kedua Layanan Dasar Tentang Tenaga Kesehatan Itu dulu Fokus Duz Udah Jalan Baru Kedua Dari Pertama Layanan Dasar Kedua Baru Layanan Fungsional Atau Teknis 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 Fungsional Lain Di Luar Dari Tenaga Kesehatan Tenaga Pendidikan BPR Ini Masuk Yang Ketiga Ini Jabatan Jabatan Tadi Pak Pimpinan Rapat Sudah Tayangkan Itu Fokus Itu Nanti Orang Orang Apakah Menggunakan Dari Honorer Maupun Yang Non ASN Terutama Di Luar Dari Ex Honorer Jadi Non ASN Itu Tadi Di Luar Yang Pengambilannya Ya Orangnya Di Luar Dari Yang Ex Honorer Kalau Pak Kami Masih Punya Honorer Yang Masuk Tapi Sekian Orang Ya Diprioritaskan Dulu Nanti Berapa Persen Dari Yang Di Luar Ex Honorer Oke Layanan Ketiga Itu Layanan Sifatnya Umum Ya Tadi kan Funksional Nih Yang Ketiga Yang Kedua Ketiga Adalah Yang Sifatnya Umum Yaitu Capatan Pelaksana Untuk Sporting Unit Oke Yang Keempat Layanan Yang Sifatnya Adhoc Misalkan Ada Seketan Tanah Buat Tim Nah Itu Bisa Dibuat Artinya Selesai Masalah Selesai Apa Solusi Ubah Lagi Nanti Ada Masalah Baru Lagi Buat Tim Lagi Saling Kolaborasi Itu Yang Keempat Saya Bagi Itu Jadi Jelas Perencanaannya Ini Oke ya Di dalam Penataan Kembali Lagi Ketadi Yang Pertama Adalah Pemahaman Kedua Penyusayan Ketiga Ketiga Duluar Insansi Pembinaan Tidak 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 Memberikan Pembinaan Itu Contoh Kedua Kita Perlu Berpikir Sistematis Saya Ulangi Lagi Jadi Di dalam Prinsip Penataan Saya Punya Empat Prinsip Pertama Yang Terencana Jadi Secara Komprehensif Semua Kita Potret Lakukan Opnam Fisik Tadi Dengan Melihat Data Jangan Lepas Dari Data Itu Salah Satunya Oke Yang Terencana Mana Salah Komprehensif Kedua Sistematis Itu Agar Terurut Dan Terukur Jangan Sampai Lagi Ada Ungkapan Bahwa Pemerintah Tidak Memerhatikan Yang Sudah Tua Yang Sudah Lama Bekerja Ngabdi Jadi Honorer Yang Blah 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 Saat Ini Kan Masih Ada Muncul Itu Lah Masalah Program Afirmasi Itu Milik Nanti Pak Presiden Melalui Pak Menpan Cuman Kami Harus Bisa Membuat Satu Struktur Tata Urutannya Nanti Yang Memberikan Afirmasinya Apa Contoh Kemarin Guru Udah Kita Berikan Optimalisasi Bahasanya Jadi Misalkan Udah Nilainya Tinggi Memenuhi Syarat Memenuhi Pasing Grade Memenuhi Peringkat Tetapi Anda Di Atasnya Di Tempat Lain Sekolahan Lain Belum Ada Yang Memenuhi Pasing Grade Nah Ini Geser Ini Makanya Saya Gunakan Udah Pak Ngepala Gunakan Program Optimalisasi Terutama Pak Bagi Sekolah Yang Filial Yang Memang Swasta Mau Dinegerikan Jadi Memang Mikir Begitu Tidak Mudah Kita Harus Duduk Bersanding Dan Mencermati Banyak Banyak Istiharoh Dimungkinkan Jangan Dipakailah Yang Itu Tapi Kalau Sudah Diangkat Silahkan Karena Kemampuannya Bagus Misalkan Ngelambung Yang Lain Silahkan Tetapi Dibuat Standar Yaitu Kesepakatan Minimal Gaya Sistematis Teruk 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 Tapi Yang Banyak Dilakukan Sekarang Adalah Sistemik Barang Yang Namanya Dimix Kan Gak Bagus Untuk Cangga Panjang Hanya Sesaat Saja Gaya Yang Ketiga Tentunya Saya Pun Tidak Selalu Benar Tidak Mungkin Tahun Ini Rauk Semua Bedul Desa Gak Perlu Ada Kata Berkelanjutan Ini Dalam Program Penataan PNS Penataan ASN Ini Perlu Ada Program Berkelanjutan Yaitu Apa Perbaikan Berkesinambungan Pak Tahun Ini Pak 500.000 Dulu Tahun Depan 600.000 Tahun Berikutnya Berapa Misalkan ATR BPR Itu Punya Warga Yang Belum Sah Untuk Pengangkatan Dalam Jabatannya Yaitu Bisa Melalui Tahapan Oke Jadi Kata Berkelanjutan Ini Tetap Mengacu Pada Yang Kedua Tadi Sistematis Terurut Dan Terukur Jadi Ada Kepastian Oke Yang Ketiga Tentunya Kita Pun Harus Objektif Jangan Sampai Mikirin Honorer Terus Press Gateway Juga Banyak Lulusan Lulusan Baru Kedua Yaitu Dengan Kebutuhan Rijirinya Itungannya Berapa Sebenarnya Oh Maksimal Segini Pak Diisi dulu Seberapa Persen Itu Punya Kewenangan Dari Internal ATR BPN Tinggal Nanti Menunjukkan Ini Instrument Apa Sebagai Lampiran Oke ya Jadi yang Keempat Adalah Kita Perlu Objektif Artinya Objektif Ini Real Bicara Real Sesuai Kalkulasi Statistik Matematikanya Berapa Itu Oke ya Itu Empat Prinsip Penataan Oke Setelah Penataan Kita Lakukan Baru Kita Lakukan Pemetaan Tentunya Enggak Kepengin Seseorang Lulus Dari Sekolah Apa Pertanahan Ditempatkan Di Salah Satu Tempat Selamanya Dengan Pensiun Di situ Terus Enggak Tentunya Ada Pola Pola Yang Lain Untuk Penempatan Diluar Dari Arai Yang Pertama Tadi Tapi Ada Juga Yang Mudah Pak Saya Tentunya Kita Buat Pernyataan Misalkan Keluarga Punya Istri Terus Kan Tentunya Ada Yang Demikian Itu Untuk Zona Action Area Itu Sendiri Dapat Pak Dapat Dilakukan Tapi Tentunya Dengan Menggunakan Kriteria Tadi Dengan Anda Melampirkan Syarat Dan Seterusnya Oke Kita Lakukan Petakan Semua Dulu Sus Potret Sesuai Yang Ada Sekarang Cret Nah Di dalam Penetaan Itu Eh Penetaan Ini Kita Mengenal Gender Mindstreaming Ya Kalau Mengenal Bagus Enggak Mengenal Enggak Apa-apa Silahkan Aja Tapi Perlu Dipertimbangkan Disini OBKN Sudah 30% 30% Perempuan Sudah Lakukan Itu Karena Kita Enggak Bisa Lepas Dari Perempuan Sudah Kita Buka Dalam Program Perencanaan Tapi Kemarin Yang kebabelasan Adalah Jabatan Formasi Untuk Jabatan Apa Penjaga Tahanan Karena Bermayoritas Yang lulusnya Bagus Kat Ini Perempuan Enggak Tau Sampai Dengan Saat Ini Saya Nelihat Kenapa Ya Perempuan Lebih Deliti Atau Gimana Ya Apa Lebih Berkonsentrasi Hampir Mayoritas Makanya Waktu Jabatan Penjaga Tahanan 82% Itu Yang Lolos Memenai Passing Grade Itu Perempuan Disana Kelupaan Untuk Membatasi Maka Dibatasinya Dengan Melakukan Tes TKB Tadi Oke Ya Mengenal Jener atau Tidak Kewenangan Internal Berikutnya Setelah Kita Lakukan Permetaan Baru Kita Lakukan Penghitungan Lima Tahunan Ke Atas Oke Setelah Kita Lakukan Penghitungan Baru Perhitungan Per Tahun Atau Perkebutuhan Karena Usulan Saya Sudah Disetujui Nanti Pengadaan Tidak Selalu Satu Kali Dalam Setahun Kenaikan Pangkat Sudah Mulai Satu Januari Tahun 2024 Terus Kedepannya Itu Enam Kali TMT Jadi Kemarin Saya Usul Kepimpinan Itu Kalau Memungkinkan Sudah Silahkan ATRBPN Melaksanakan Pengadaannya Kapan Januari Mau Maret Februari April Silahkan Saja Yang Penting Adalah Komunikasi Untuk Penggunaan Sarpras TKD Jadi Kita Tidak Memot Lagi Mengadakan Kapanpun Bulan Ini Dan Kedua Tidak Selalu Langsung Serentak Sejumlah Formasi Itu Pak Kami Dapat Formasi 100 Kami Akan Lakukan 50 Dulu Boleh Boleh Misalkan Demikian Ini kan PP-nya Lagi Terus Dikodok Terus Jadi Saya Usul Begitu Jadi Tidak Ketergantungan Lagi Misalkan Pak Pimpinan Rapat Tahun Ini Mengadakan Tiga Kali Misalkan Tiap Tiga Kali Berarti Tiap Empat Bulan Itu Dimungkinkan Karena Apa Lagi Masa Untuk Pilot Project Dulu Jabatan Yang Terencana Dulu Kedua Nunggu Yang Belum Kan Strategis Demo Pensiun Nanti Empat Bulan Kemudian Kita Lakukan Lagi Berikutnya Untuk Mengatur Siskulasinya Itu Jabatan Yaitu Product Life Cycle Terus Bertumbuh Yang Tumbuh Terus Dewasa Terus Turun Lagi Pensiun Dan Seterusnya Tidak Dalam Perincian Perhitungan Ini Dihitung Perkebutuhan Dan Pertahun Setelah Kita Melakukan Perincian Baru Kita Melakukan Pendistribusian Pengalokasian Anggaran Pak Kami Belanja Begawai Kemarin Minus Pak Sekian Persen Pak Belanja Begawai Kemarin Itu Kami Minus Untuk Belayar Karena Kenaikan TPP Tunjangan Perbaikan Penghasilan Melalui Tunkin Misalkan Itu kan Dimungkinkan Kami Masih Punya Utang Misalkan Kami Masih Punya Pergeseran Nanti Besaran Angka Katakanlah Itu Salah Satu Untuk Tadi Mengolah Tadi Ini Antara Lain Sewaktu Waktu Boleh Dibaksanakan Setelah Itu Baru Kita Lakukan Alokasi Anggaranya Setelah Kita Lakukan Pendistribusian Dan Pengalokasian Baru Kita Lakukan Penetapan Saat Ini Dan Di Undang Undang Ini Belum Diatur Pertek Kembali Nanti DPP Ya Mudah Mudahan Anda Kalkulasi Pemenuhan Kebutuhan Oke Jadi Untuk Menegaskan Bahwa Perinciannya Itu Angkanya Sekian Itu Kalkulasi Oke Setelah Nanti Kita Lakukan Penetapan Protect Maupun Penetapan Formasi Oleh Menpan Baru Kita Lakukan Pengadaan Nah Di Dalam Pengadaan Ini Barulah Kebijakan Lagi Nih Nanti Teman Teman Mau Pakai Yang Sudah Ada Mau Pakai Welcome Dari Luar Instansi Untuk Dibuka Pindah Ke BPN Ataukah Menggunakan Honorer Maupun Menggunakan Press Graduate Silahkan Itu Kami Buka Yang Penting Yang Tahu Internal Hitungan Angka Pesarannya Sudah Ada Mau Diadakan Kapan Mau Diambil Berapa Dulu Saya Kas Dulu Misalkan Kredit Bank Disetujui 100 Juta Saat Ini Saya Pinjam Dulu Pakai 10 Juta Dulu Mas Nanti Bulan Depan 20 Misalkan Itu Silahkan Saya Ilustrasikan Itu Dalam Undang 20 Tahun 23 Sudah Ada Peluang Itu Untuk Mengatur Itu Setelah Kita Lakukan Pengadaan Baru Kita Melakukan Pengangkatan Beserta Penempatannya Itulah 11B Program Dan Empat Prinsip Penataan Dari Kami Ya Berikutnya Setelah itu Selesai Program Kami Yaitu Tentang Penghindaran Dari Huruf 3T Saya Akan Usahakan Tidak 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 Ungkapkan Kepimpinan Disetujui Atau Tidak Silahkan Saja Sepanjang Saya Diberikan Amanat Pusat Perencanaan Kebutuhan ASN Harapan Saya Tuntas Honorer Sampai Dengan Akhir Tahun 2024 Dan Ternyata Sudah Disetujui Oleh Pimpinan Startnya Itu Mulai Kapan Saya Masih Lagi Menghitung Dengan Simulasi Simulasi Mudah Mudahan Semua Clear Sama Dengan Akhir Desember Tahun 24 Data Yang Tersisa Saat Ini Nampak Di Angka 1,6 Juta Terdiri Dari X Tandih Honorer Dan Yang Non ASN Tunggu Nanti Bulan Ini Kan Lagi Seleksi Nanti Yang Lulus Berapa Yang Tidak Lulus Berapa Kembali Lagi Nambah Ke 1,6 Saya Punya Pola Pikirnya Mudah-mudahan Formasi Itu Jangan Sampai Ada Yang Lowong Maka Saya Usulkan Selalu Menggunakan Program Optimalisasi Kemarin Guru Banyak Loh Pak Saya Nggak Daftar SMA Tapi Saya Lulus Tapi Di SMA Yang Sana Milih Mana Tidak Lulus Ataupun Dikatakan Lulus Tapi Beda Tempat Kemudian Nanti Setahun Dua Tahun Bisa Bergeser Ke Sekolah Yang Tadi Oh Begitu Ya Pak Orang Yang 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 Terus Dikasih Nip Clear Kalau Dipaksakan Nilai Anda Itu Masih Ada Yang Lebih Tinggi Tapi Ada Tempat Lain Sekolah Lain Yang Nilai Saudara Anda Itu Ada Yang Lebih Rendah Dari Anda Anda Patut Untuk Dioptimalkan Di sana Karena Formasi Saya Usahakan Dan Harapan Saya Jangan Sampai Ada Yang Low Jadi Tetap Kayak Sik Sik Air Ngalir Mainan Game Kita Mau Berpikir Apapun Kalau Bicara Keinginan Berat Benar Saya Yang Kemarin Punya Keinginan Terutama Darah Itu Sudah Luar Biasa Musulinya Berlebih Makanya Kementeran Sehatan Saya Bilang Langsung Saklek Ini Lemak Harus Geser Dulu Contoh Ini Masa Perawatnya Jumlahnya Segini Pasien Dilihat Dari Daftar Laporan Cuma Sehari 12 Masa Perawatnya Sampai 30 Lebih Contohnya Itu Artinya Saya Katakan Pada Saja Mengatakan Ini Besaran Ini Ini Lemak Lemak Itu Ada yang Bagus Ada yang Jahat Kita Parkirkan Dulu Lemak Ini Maka Akhirnya Dengan Sumber Data Saya Mengusulkan Kepada Doktor Sugiyanto Direktur Perencanaan Tenaga Kesehatan Buatlah Pak Data Tenaga Kesehatan Khusus Dikbud Buatlah Data Khusus Dapodik Dan Seterusnya Waduh Data Data Kemarin Segini Selisih Lagi Data Itu Dinamis Kalau Enggak Pengen Dinamis Disaklek Batas Waktu Del Makanya Saya Berani Mengatakan Itu Kalau Kita Harus Berani Mengatakan Tidak Tapi Tentunya Sebelum Kita Mengatakan Tidak Kita Koreksi Diri Dulu Tindakan Koreksi Dulu Ke diri Kita Jangan Ke orang Lain Jangan Sampai Kita Nanti Sebagai Potong Rambut Itu Potong Rambut Orang Bisa Potong Rambut Dirinya Sendiri Tidak Rapi Oke Jadi Kami Itu Harapannya Sudah Luar Biasa Kepengin Sekali Saya Itu Tuntas Benar Benar Terus Baru Buka Lembaran Baru Udah Jangan Lagi Buka Ini Termasuk Oresourcing Saya Usulkan Pada Saat Belum Ditetapkannya Ini Tetap Jalan Cuman Saya Usul Nambah Sekretaris Sama Saraka Bayangin Anak Sekarang Kadang Sarjani Suruh Motocopy Berat Benar Ngobrolnya Lebih Lama Jadi Menurut Profesional Aja Jeren Kadang 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 Tidak Jauh Jauh Di ruangan Saya Cuman Kalau Saya Lagi Ada Semuan Artinya Boleh Santai Tapi Target Itu Harus Kepegang Terus Saya Melakukan Di ruangan Saya Kerja Tidak Selalu Dari Ruangan Mau Dari Manapun Silahkan Saya Bilang Yang penting Komunikasi Melalui Handphone Oh Bebas Benar Kapus Ren Yang Baru Silahkan Mau Kerja Dari Angkot Dari Manapun Pakai Laptop Boleh Laptopnya Kurang Pak Kita Sudah Fasilitasi Sekarang Semua Satu Orang Satu Laptop Oke Lah Tentunya Sistem Pelaporannya Kita Harus Tertip Oke Jadi Itu Tadi Kita Lakukan Yang Kedua Kami Hindari Dengan Yang Tercacar Terselip Mau Tertinggal Tolong Nanti Teman-teman Biro Organisasi Kebugian Dan Organisasi BPN Ini Cek Dulu Fisiknya Datanya Karena Saya Kemarin Ya Padahal Ungkapan Saya Sedikit Benar Tapi Kemarin Kalau Yang Bisa Maknai Bagus Juga Yang Untuk Pengangkatan P3K Itu Kan Dari Kita Oleh Kita Untuk Kita Ngapain Ngangkat Yang Jauh Jauh Orang Kita Sudah Tahu Karakter Si Om Ini Misalkan Dia Misalkan Honorer Ya Dari ATRBPR Yang Membuat Syaratnya Kan Dari ATRBPN Terus Belah-belah Olehnya ATRBPN Untuknya Hasilnya ATRBPN Yang Sudah Melakukan Ada Beberapa Instansi Hampir 100% Ya 90% Keatas Ya Orang Itu Lagi Yang Kerja Karena Kan Sudah Tahu Berangkas Kita Tentunya Sudah Tahu Nah Berikutnya Kita Akan Berikan Nanti Setelah Tiga T Selesai Kita Paralem Memikirkan Yang Tiga T Kedua Tiga T Kedua Bukan Tercetar Terselip Tertinggal Bukan Tetapi Kita Memikirkan Para Saudara Kita Nanti Yang Penempatannya Di Daerah Terluar Terjauh Dan Terpencil Ini Kan Perlu Suplemen Perlu Apa Ya Motivasi Bahasanya Gitu Perlu Bimbingan Juga Perlu Pemberian Reward Dan Seterusnya Oke Ya Nanti Apakah Terbapun Kan Punya Kantor BPN Keupatan Mana Jauh-jauh Kan Banyak Tuh 400 Berapa Misalkan Atau 300 Kan Dimungkinkan Itu Artinya Tetap Semua Tercatat Oke Berikutnya Setelah Dalam Program Perencanaan 3 T Selesai Baru Kita Lakukan Yaitu Tentang Yang Namanya Kalau Di ATR BPN Apa Dulu Ya Tenaga Tenaga Yang Yang Dibutuhkan Misalkan Ini ATR BPN Mendukung Lima Kerja Prioritas Nasional Jabatan Apa Yang Untuk Mendukung Itu Dari Produk Korbisnis ATR BPN Ya Terutama Jabatan Fungsional Dulu Kedua Jabatan Pelaksana Silahkan Bisa Minta Di Staff Kami Ada 166 Jabatan Pelaksana Yang Untuk Dukung Lima Kerja Prioritas Nasional Itu Dari Presiden Dan Wapres Tinggal Njiplak Menapa Pusing Pusing Kalau Kita PNS Suruh Mikir Itu Males Paling Enak Njiplak Benar Tapi Jangan Plagiat Nanti Jlek Di BKN Begini Persis Plagiat Di BPRU Ternyata Tugasnya Beda Itu kan Contoh Plagiat Kan Enggak Boleh Kalau Njiplak Enggak Apa-apa Plag Nanti Yang Tidak Sesuai Coret Ini Ini Tidak Kepegawain Di Kertas SK Tidak Ada Ada Kertas Untuk Apa Sertifikat Oh Sekarang Harus Baya Elektronik Warnanya Apa BKN Menggunakan Warna Merah Biru Misalkan Oh Dikita Bukan Biru Merah Tapi Ada Warna Ini Misalkan Gitu Ada Kata Penyesuaian Yang Tadi Jadi 11 P4 Prinsip Penataan Juga Itu Menyikapi Keseluruhan Program Perencanaan Dari Kami Oke Jadi Nanti Tenaga Tenaga Blah 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 Itu Ada Disitu Semua Tinggal Yang Bisa Oh Ini Diambil Oh Ini Gak Bisa Dipakai Oh Ini Bisa Disesuaikan Misalkan Jadi Gak Mumet Mumet Lagi Karena Kadang Kadang Yang Namanya Perempunan Jabatan Pelaksana Itu Kan Sebenarnya Perempunan Ditunjukkan Oleh Perempun Tapi Ini Belum Ditunjukkan Oleh Seperempun Hanya Perempunan Saja Kleret Operator Sama Teknis Dan Nama Jabatannya Kan Tentunya Nanti Mengandung Makna Yang Tidak Berkolongan Ruang Kan Dimungkinkan Nanti Akan Terjadi Grade Tingkatan Kelas Jabatan Ini Ini Nanti Kolongan Ruang Sudah Tidak Ada Nanti TMT Kenaikan Pakat 6x Muspro Yaitulah Sebuah Perjalanan Itu Nanti Bukan Grade Misalkan Tingkatan 7 Ada Berapa Tingkat Di 7 Itu Di Subtingkat 7 Ada 3 Misalkan ABC Misalkan Itu Dimungkinkan Bisa Tapi Tentunya Dari Kami Mau Mencari Yang Paling Praktis Kalau Kesimpulan Saya Kemarin Pada Satrapat Pimpinan Saya Mengatakan Hanya Dua Tujuan Dari Saya Selaku Kepala Pusat Perencana Putan S2 Hal Satu Apa Kebahagiaan Kita Membuat Peraturan Blah 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 Nanti Hasilnya PNS Itu ASN Itu Tidak Bahagia Kita Patut Diberikan Rasa Dosa Saya Bilang Makanya Diam Semua Terus Loh Satu Kita Memang Harus Berani Mengatakan Itu Terus Yang Kedua Unsur Kebahagiaan Didukung Oleh Apa Yang Kedua Masih Banyak Saudara Kita PNS Ini Yaitu Butuh Berpenghasilan Yang Layak Pak Pak Kapus Ini Kemarin Kalau Biro Keuangan Mengatakan Direktur Kompensasi Pak Kapus Itu Layak Relatif Ya Itulah Makanya Buat Kriteria Buat Standar Kesepakatan Minimal Apa Bedanya Coba Direktur Keuangan Kan Ada Anggaran Tuh Disini Dari Bintang Keuangan Ada Tiga Orang Saya Lihat Hadir Ya Pak Itu Gimana Pak Apa Bedanya Kerja Di Tempat NT Sampan Dengan Kerja Di ATR BPN Dan BKN Sama Apa Yang Susah Bedanya Gak Ada BNS BNS Tapi Penghasilannya Akhir Men Silisuh Bener deh Di Acar BPN Mungkin Beli Lipstick Yang dipakai Mbaknya Bisa Coba Kadang-kadang Yang namanya Perempuan Aja Yang Yang Paling Itu Dulu Yang Perlu Dipatuh Diperhatikan Perempuan Dulu Itu Dan 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 Di sana Luas Engga Luas Mendingan Kita Dompetnya Tebel Yang Tidak Luas Di Kantor Luas Di Luar Kan Gitu SK Saya Cek Yang Dikreditkan Di Bank Ditaruh Di Bank Itu Banyak Saya Instrumen Instrumen Itu Saya Pikirkan Benar Waktu Saya Direktur Kepangkatan Masa Pada Saat Ajaran Baru Sekolah Itu Paling Banyak Teman-teman Kita Melaporkan Ke Kami Kan Itu Kewenangan Direktur Pak SK Saya Ilang Sebulan Yang Lalu Ini Laporan Polisinya Ini Komplit Semua Dan Laporannya Saya Udah Bank Lagi Makanya Saya Diam Aja Mas Gini Aja Mas Ini Mau Pinjem Berapa Saya Belang Itu Dia Melihat Begini Ke Muka Saya Kan Kok Pak Direktur Sudah Paham Ya Sudah Ini Kan Ajaran Baru Iya Pak Saya Untuk Anak Untuk Sekolah Sudah Clear Itu Sudah Kebajibannya Setelah Kurang Tua Mau Pinjem Berapa 100 200 Atau Berapa Sekolah Dimana Mas Ya Sudah Gimana Itu Kan Udah Bicara Nurani Sudah Sini Saya Bilang Sekretaris Saya Ini Expedisi Dua Cetak Pertanggalnya Dibuat Kapan Ngajuinya Kapan Kreditnya Baru Setelah Itu Saya Hubungi Para Bankir Tadi Sudah Meluarkan Expedisi Dua Ini Nanti Ada Apa Namanya Nasabah Yang Memajukan Kredit Ini Tolong Dilakukan Percepatan Kalau Yang Untuk Orang Tuanya Sakit Sedikit Itu Sewaktu Waktu Karena Kadang Satu Orang Bisa Nyetak SK Dua Tiga Yang Satu Di Bank BRI Ditaruh Satu Di Bank DKI Satu Waktu Bank DKI Bagus Itu Bayar Bunganya Kecil Saya Tahu Woro Itu Diterponin Itu Ditutup Semua Satu Bank Saja Pinjem Pernah Bisa Boleh Untuk Kawin Tentunya Itu Tapi Model Demikian Jangan Dibuat Sebuah Model Oke Saya Kembali Lagi Ke Perencanaan Oke Tentunya Nanti Yang Perlu Dijermati Adalah Empat Prinsip Penataan Tadi Saya Saya Gak Kepengen Lagi Dengar Ada Yang Tercecer Terselim Itu Bagi Yang Menuhi Syarat Kalau Yang Bagi Tidak Menuhi Syarat Jangan Diadakan Artinya Kita Buat Kriteria Dulu Mudah Mudah Honorer Berapa Saya Lupa Tadi Ngecek Di Kantor Jumlah Honorer Pak 2000 Ada 20 Rp Kecil Eh 10 Rp Itu Se-Indonesia Ya Semua Yang Ada Di Ramah Papua Dan Lain Sebagainya Oke Saya Mohon Dukungan Doa Mudah-mudahan Sampai Dengan Desember 24 Sudah Bisa Selesai Karena Saya Mohon Dibanggil Pimpinan Atas Perintah Men Pak Itu Untuk Membuat Simulasi Saya Sudah Membuat Angkanya Sudah Ada Semua Real Per Satu Bulan Yang Lalu Tapi Tentunya Kan Saya Harus Didukung Uang Ini Penggajian Sekarang Lagi Saya Sodorkan Kedirektur Kompensasi Terus Kemarin Bado Saya Harus Ngerutukin Segala Macam Berat Ini Angkanya Tidak Bisa Cepat Udah Gajinya Dulu Aja Ini Mau Dihitung Gajinya Dulu Yang Sah Termasuk P3K Sama PNS Kau Daktir Itu 2,3 Selesai Kling Udah Buka Lembaran Baru Itu Perlu Ketertiban Dengan Menggunakan Aplikasi Oke Oke Jadi Mohon Doa Tapi Apabila Nanti Ada Masukan Pak Bagaimana Pak Dibuat Kriteria Yang Tua Dulu Yang Lama Dulu Masa Kerjanya Terus Yang Diputuhkan Dulu Jabatannya Dan Lain Sebagainya Itu Monggo Berikan Masukan Ke Saya Saya Dari Malam Di Surabaya Tadi Kan Pagisnya Baru Nampai Jam 6.20 Di Halim Kantor Sebentar Baru Kesini Itu Masukan Juga Bagus Yaitu Karifan Lokal Yang Penggunaan Adat Istiadat Itu Termasuk Tadi PAD Yaitu Putra Asli Daerah Karena Kemarin Saya Buka Dokter Spesialis Bapak Pimpinan Izin Itu Dibuka Saya Merem Buka Kasih Ayo Semua Ternyata Apa Yang Penempatannya Di 3T Terluar Terjauh Terpencil Oh Rauno Sing Daftar Blas Bayangin Kan Saya Kena Cemes Juga Buk Menteri Keuangan Ini Pak Kapus Uangnya Pak Kapus Ini 20 menit Saya Dengan Pak Buk Duduk Diem Nomor Nomor Lagi Ini Sebenarnya Begini Ibu Sudah Jangan Bayang Ngomong Lagi Saya Pulang Apa Sebenarnya Ditanya Semua Dua-duanya Alasan Apa Ada Formasi Yang Long Ini Sudah Dihitung Oleh Staf Kami Anggar Sudah Disiapan Kenapa Tidak ada Pendaftarnya Itu Tolong Dikaji Waduh Semua Umat Oh Nggak Dipuka Ya Itu Akhirnya Saya Tetap Menggunakan Nanti Ada Program Afirmasi Saya Kerjasama Nanti Minggu Besok Jampai Sorek Derapatkan Dengan Kementerian Kesehatan Pak Gianto Mas Rapat Minggu Besok Rapopo Ini Yang Penting Ada Tujuan Indonesia Sehat Itu Apa Kita Punya Pahala Nggak Saya Pulang Itu Minggu Rapat Waktu Keluarga Oh Nggak Apa Zoom Nggak Apa Ambil Ngopi Nggak Apa Ambil Main Golov Silahkan Ambil Mancing Nggak Apa Apa Yang Penting Ada Irama Ada Masukan Nanti Saya Akan Cuplik Dokter Dokter Yang Mudah Nggak Apa Apa Yang Laki Laki Dulu Tapi Kalau Perempuan Domisil Dekat Situ Sudah Berkeluarga Yang Memungkinkan Ada Juga Yang Darah Setempat PAD Putrasi Daerah Situ Ikut Seleksi Tidak Lolos Ini Termasuk Yang Perlu Kita Pikirkan Program Program Afirmasi Itu Yang Berikutnya Saya Ada Pesan Dari Diri Saya Sendiri Dan Dari Pimpinan Artinya Yang Punya IKN Siapa Yang Berkeinginan Pindah Duluan Ke IKN Itu Pak Firman Biro SDM Dan Organisasi Pak Hidu Tolong Setiap Bicara Dimanapun Tawarkan Sampai Tawar Yang Punya Keinginan Tahun Depan Sudah Ke Kalimantan Timur Ke IKN NKRI 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 Kemarin 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 NEMuin Saya Di Pak Di Jayapura Main Sahat Sana Pak Makasih Pak Tapi Saya Belum Juga Punya Pacar Di Sini Cuman Memang Kemarin Bilang Pak Tapi Ini Kebutuhan Di Linguan Sini Agak Mahal Kalau Tunjangan Dan Lain Lain Bagus Ya Jadi Ada Papua Tengah Papua Selatan Papua Pegunungan Silahkan Dipilih Termasuk Papua Para Dayak Ya Siapa Tau Ada Bisnisan Mau Di Sana Saya Saya Diam Tapi Mantuknya Sepakat Benar Ke Papua Itu Terus Kembali Lagi Ke Program Perencanaan Jadi Di Dalam Nanti Mulai Pasca Undang Undang 20 Tahun 23 Kita Semua Dan Rencana Tidak Ada Ajab APK Lagi Di Tempat Kami Kami Bekerja Memverval Saja Mendampingi Saja Adanya Apa Kalkulasi Pemenuhan Kebutuhan Bermain Matematik Kalau Teman Teman Siap Tapi Tentunya Kami Berikan Ruang Ruang Zona Action Area Namanya Karena Kan Kami Tidak Bisa Melampaui Ngatur ATBPN Pecah Otak Gitu Ada Berapa Kementerian Lembaga Di Pusat Peli Daerah Biar Ngatur Dirinya Sendiri Terus Nanti Sesuaikan Dengan Financial Quasenya Kita Melakukan Pendampingan Pendampingan Berikan Verval Dah Clear Angkanya Tidak Valit Langsung 20 30 Tidak Kami Usulkan Kemarin Ada Interval 10 Sampai 20 Mau Dipakai Yang Paling Atas Boleh Dipakai 11 Boleh 14 Boleh Paling Bawah 10 Boleh Silahkan Pengadaannya Nanti Linknya Dari Perencanaan Sewaktu Waktu Bisa Terus Mau Menggunakan Aplikasi Di LKPP Bang Jas Langsung Terjadwal Seketika Kapan Daftar Dulu Nanti Diinformasikan Melalui Handphone Nama Email Saudara Anda Telah Masuk Data Ke Kami Ini Nanti Akan Ada Ujian Ini Tanggal Sekian Silahkan Mempersiapkan Diri Cuman Saya Kemarin Penekanannya Kerapin Itu Adalah Apa Pembekalan Apa Nggak Meneluarkan Air Mata Saya kemana Bersolat Duhung Lihat Saya Yang unik Tolong Di foto Dari Awal Sudah Mengatakan Itu Bahwa Nanti Yang Paling Unik Yang Ikut Tes Ket Foto Berikan Informasi Ke WA Saya Ternyata Kemarin Di antara Yang ini Ada Yang Paling Unik Usianya Berapa Satu Bulan Lagi 57 Tahun Ikut Ujian Ket B3K Coba Apa Nggak Saya Lihat Aduh Mos Itu Basah Semua Sini Apa Fungsinya Pengawas Kalian Kemalian Gerumpi Ngobrol Itu Waduh Beliau Tau Ada Pak Kapos Ini Masuk Sudah Dicek Semua Yang Merah Yang Ijo Itu Berapa Niat Waktu Kalau Misalkan Masih Banyak Merah Belum Ijo Waktunya Mepet Dicek Ada Kesulitan Nggak Bila 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 Simpan Lanjutkan Ini Yang Diktik Lanjutkan Ternyata Artinya Dilakukan Sosialisasi Koordinir Tugas Begini Bah Sosialisasi Gemeter Belum Baru Tiga Dicek Iya Pak Mohon Maaf Pak Saya Cek Di kartunya Sudah Memang Sepuh Yang mana Mikir Keluarganya Sudah Mumat Sudah Artinya Kalau Diajari Dosa Atau Nggak Saya Nanya Nanya Teman Saya Pak Ini Kan Di luar Tentuan Kita Ngajari Ketentuan Ada Di luar Disini Nggak Ada Misalkan Ya Udah Tetap Kita Dampingin 57 Tahun Masih Punya Semangat Untuk Mengabdik Negara Sebagai P3K Ya Itulah Tentunya Hal-hal Yang Ada Kondisi Yang Sebenarnya Oke Ya Kembali Lagi Ketadi Nanti Pengadaannya Pure Diserahkan Kapanpun Ini Mudah-mudahan Udah Mendapatkan Semua Tinggal PP-nya Ini Penuangan Dari Kata Perkata Itu Kan Di awalnya Dari Perencanaan Kemarin Udah Rapat Beberapa Kali Perencanaan Terus Yang Namanya Jabatan Fungsional Nanti Kan Diangkat Bisa Ke Fungsional Bisa Ke Pelaksana Oke Itu Bebas Nanti Kemana-mana Beda Rumpun Boleh Pindah Belum Satu Rumpun Ini Sekarang Beda Rumpun Boleh Pindah Dibebasin Dibuka Kalau Perpindahan Usia Maksimalnya Kan Ada Kalau Pengangkatan Lagi Usia Maksimalnya Kan Tidak Digunakan Mau Besok Mau Pensiun Lusa Mau Pensiun Itu Masih Memungkinkan Terus Mohon Nijin Mohon Maaf Untuk Saya Melihat Kemarin-kemarin Itu Yang Untuk Kejenjang Utama Masih Ada Di Senopati Semua Walaupun Formasinya Ada Terutama Dari JPT Kan Banyak Ada yang Sudah Keluar Satu Dari Berapa Usulanya Yang Keluar Satu Pasti Yang Dekat Itu Terutama PS Pertemanan Dan Selatu Rohim Jadi Kita Melihat Hal-hal Itu Kita Minimalisirlah Prinsipnya Yang penting Kita Usaha Sesuai Sarat Mau Distuju Atau Tidak Silahkan Yang penting Kita Mengajukan Bermohon Nanti Kita Rapatkan Oke Ya Karena Kadang-kadang Orang Yang Tidak Berkompeten Memberikan Masukan Tapi Ngambang Kadang-kadang Pimpinan Kalau Telinganya Ngepaskan Karena Sangking Kesibukannya Ya Saya juga Menyadari Kadang-kadang Nggak Langsung Dicek Dulu Kebenaran Dan Seterusnya Apalagi BKTS Hanya Mendengarkan Bisikan Kasih Tim Sukses Kadang-kadang Mengkhawatirkan Juga Tapi Bagus Juga Bagi Beliau Gitu Loh Artinya Kita PPOA Nya Harus Kuat Bilah Pilih Diolah Dulu Informasi Baru Dialihkan Yang Mana Perlu Dialihkan Ini Nggak Apa Kriteria Pimpinan Kan Masing Masing Kuncinya Decision Maker Tolong Dukung Saya Apabila Ada Masukkan Untuk Yang 2,3 Juta Ini Sisa Tinggal 1,6 Sekian Nanti Ditambah Yang Tidak Lulus Mudah Mudahan Dipermudah Oleh Yang Kuasa Saya Pengen Sekali Selaku Kepala Pusat Rencana Ini Tuntaskan Dulu Konsentrasi Penuh Nah Yang Berikutnya Nanti Setelah Tadi Rencana Bisa Fungsional Bisa Belaksana Baru Kita Perbaiki Nanti Single Seleri Kalau Saya Nelihat Bagus Makanya Kemana Kalau Dari Kementerian Koan Kalau Ada Pak Itu Hadir Pada Minggir Pasti Pak Kapus Hadir Langsung Tidak Diwakilkan Pasti Yang Lain Pasti Mikir Disitu Wah Kita Kecemes Lagi Orang Kerjanya Sama Kok Prinsipnya Saya Selalu Mengatakan Saya Alergi Orang Yang Malas Yang Pertama Saya Itu Kalau Rabin Orang Malas Minggir Artinya Kalau Kerjanya Yang Lain Yang Paling Kebiasaan Teman-teman Disini Yang Masih Bawahan Mana Yang Masih 5 Tahun 10 Tahun Pastikan Itu Hobinya Kelasen Pimpinan Datang Pagi Langsung Kerja Pasti Make Up Dulu Wajarlah Bercantik Diri Blablabla Cerita Politik Biasanya Kan Rokok Ngopi Dulu Gak Apa-apa Itu Manusiawi Tetapi Target Itu Harus Berinovasi Selesai Kayak Nanti Di Undang Undang Ini Sudah Mengacu Ke Single Seleri Tapi Alhamdulillah Ada Peningkatan Bicara Grid Yang Kita Sedang Pikirkan Apabila Dinonjob Kan Apakah Turun Satu Grid Apakah Dua Grid Dari Yang Jabatan Terakhir Ditutupinya Dan Besaran Yang Diterima Pada Saat Terakhir Karena Kamu Harus Berpikir Juga Karena Berata-rata Saya Cek Datanya Masih Umumnya Masih Memfasilitasi Membiayai Anaknya Itu Dan Rata-rata Anaknya Di pada Usia Produktivitas Di atas 14 tahun Sampai Dengan 21 Tahun Kalau Saya Anggap 21 ke 25 Masa Transisi Itu Bisa Selesai Guliah Dan Bandara Bandara Tentang Perhubungan Ke Angkasa Pura 1 Angkasa Pura 2 Penyerah Jadi Kita Jangan Hanya Mengalihkan Saja Tetap Ini Kalau Anda Pindah Sana Begini Pendapatannya Penghasilannya Cutinya Dan Lain sebagainya Oke Terusnya Setelah Nanti Jabatan Pelaksana Sama Jabatan Fungsional Terus Baru Pemberian Apa Kompensasi Baru Mengenai Pola Karirnya Saya Permohon Jangan Sampai Ya Mudah-mudahan Ini Walaupun Menterinya Bapak Ibu Itu Tentara Paling Tidak Nanti Dipatesilah Yang Boleh Masuk Pakai Baju Lain Selah Antara BPN Itu Jabatan Apa Saja Saya Kemarin Pak Haji Lagi Mumat Pas Ini Mau Apa Apa Mau Laraga Enggak Bisa Enggak Bisa Enggak Bapak Jangan Bates Kalau Semua Itu Pakai Baju Berarti Saya Bisa Pakai Baju Polisi Ya Ini Teman-teman Disini Kumpul Saya Bilang Kalau Misalkan Dia Masuk Duduk Kesem Jabatan Berarti Bisa Nih Saya Pakai Baju Diam Semua Disitu Mari Kita Diskusi Saya Saya Membuat Rumus Sangga Kredi Buat Bata Jabatan Saya Pernah Direktur Jabatan Saya Nihat Hasilnya Jangan Sampai Terjadi Bawang Bombe Di Saat Sama-sama BNS Ini Mau Naik Terus Ketutup Sedang Formasinya Tidak Ada Satupun Peluang Itu Ya Kita Tentunya Tidak Menjaga Jiwa Kops Kita Tentunya Jabatan Itu Yaitu Tentang Di Tempat Pak Apa Yang Memberikan Persetujuan Jabatan Apa Yang Bisa Diduki Oleh TNI Pori Misalkan Masa Iya Semua Mau Dibuat Oleh Swasta Ini Ujarah Pelanggih Swasta Murni Masyarakat Biasa Bisa Duduk Sebagai Penganti Bapak Selon Tiga Selon Empat Coba Bayangkan Termasuk Jabatan Fungsional Coba Tadi Kayak Penata Ruang Misalkan Eh Yang Dini Yang Satu Terbuka Yang Tiga Tertutup Yang Satu Yang Terbuka Bisa Didukur Orang Pakar Yang Dosen Di Swasta Misalkan Orang Masyarakat Lah Hitungannya Tak Emang Punya Kemampuan Satu Berikan Peluang Masuk Dibuat Sebuah Mode Yang Plus Plus Saya Kadang-kadang Berpikir Disitu Apa Yang Bisa Kita Bahasakan Disitu Di Masa Akhir Akhir Berkarir Ya Itu Makanya Kemarin Saya Bila Daerah Stop Dulu Eslon Dua Tetapi Jabatan Tertentu Bapak Itu Karena Saya Pernah Nangani Alistates Dari TNI Polri Ke Bulu Udah Serik Harus Bener-bener Misalkan Ada Kegiatan Keamanan Lingkungan Trantip Pasat Pol PP Itu Itu Bisa Polisi Kan Dalingnya Itu Saya Contohkan Pak Abah Kemarin BNN Direkturat Narkobet Dengan Poldet Dengan Mabes Itu Pak Abah Belum pernah Satu Meja Ngobrol Masing-masing Pertahankan Sama-sama Satu Baju Satu Warna Itu Contoh Tapi Tetap Kita Harus Pijak Juga Jabatan Yang Tidak Terkait Langsung Masa Kepala Biro Umum Eh Kepala Biro Keuangan Biro Umum Dianggap Jabatan Yang Terus Kita Duduk Di Kursi Itu Contoh Tapi Tentunya Kita Terus Berikan Yang Terbaik Bagi Teman-teman Disini Boleh Duduki Tapi Tentunya Ada Kriteria Oke Jadi Jadi Itu Nanti Apakah Kita Batas Di Deslon Dua Apakah Kita Batas Di Deslon Satu Selon Satu Kan Banyak Yang Swasta Bapak Denilah Pusnya Pak Aba Sekarang Sudah Mundur Itu Contoh Ini Baru Selesai Mundur Padahal Ini Induk Itunya Di Belio Pak Aba Yang Ngumat Ngarang Oke Jadi Tentunya Halal Itu Biasalah Apa Seni Seningnya Dirapat Itu Tapi Tentunya Semua Belum Ada Putusan Cuman Ini Lagi Proses Pembuatan PP Oke Terus Setelah Itu Selesai Kompensasi Baru Kita Cerita Pola Karir Dalam Undang Ini Kita Sekarang Bebas Pola Karir Kita Mau Kestruktural Mau Fungsional Mau Bahasa Familiar Struktural Artinya Kejabatan Aris Masih Ke JPT Terus Keluar Instansi Terus Penugasan Itu Boleh Memang Kanya Kemarin Waktu Saya Tinggalin Nggak Ada DPK DPB Harus Pindah Instansi Aduh Orang Kita Buat DPK DPB Itu Untuk Dalam Kondisi Kedaruratan Contoh Ini Istri Seorang Pejabat Istri Seorang Kapolres Kajari Ataupun Apalah Itu Ikut Mendampingi Kan Pindah Itu Boleh Digunakan Di Pekerjakan Karena Harus Pindah Akhirnya Kita Lentur Sekarang Ada Muncul Penugasan Penugasan Itu Linier Japatannya Jadi Misalkan Seorang Pegawai Di ATR BPR Mau Kemana Ke BKN BKN Di Mana Misalkan Di Regional Mana Kalau Pusat Kan Sama-sama Jakarta Orang Milih Di ATR BPN Mestinya Lebih Menggairahkan Di Sana Itu Misalkan Mau Pindah Mau Bergeser Berarti Melakukan Dikatakan Pindah Instansi Tetapi Kalau Hanya Mendampingi Suami Tadi Digunakan Penugasan Penugasan Tetapi Jabatannya Linier Misalkan Di ATR BPN Jabatannya Apa Misalkan Kalau Ini Kan Se-Indonesia Ada Di ATR BPN Jadi Pindah Kemana-mana Kan Dimungkinkan Itu Contoh Yang Tidak Ada Misalkan Jabatannya Tetap Melekat Di Sana Jabatannya Perawat Di ATR BPN Di BKN Juga Tetap Perawat Di Poliklinik Misalkan Jadi Tidak Deadlock Kemudian Awalnya Deadlock Enggak Mas Harus Berpindah Mutasi Halah Nanti Suaminya Beliau Pindah Lagi Paling Setahun Dua Tahun Pindah Terus Yang Istrinya Pindah Ke sana Tetap Nah Jadi Menghilangkan DBK DPP Itu Tidak Tahu Filosofisnya Ada DBK DPP DPP Sembilan Tahun 2003 Jadi Dalam Kebegahan Saya melihat Error ini Banyak Inovasi Memang Terutama Di Aplikasi EEEE Itu loh EEEE Lupa Gitu Tapi Setelah Saya melihat Pelajari Itu Tidak Semua Memberikan Solusi Dan Dalam Kebegahan Hanya Dua Saya katakan Endingnya Bahagia Dan Berpenghasilan Kalau Berpendapatan Tergantung Yang Bersangkutan Rajin Buat Proposal Untuk Minta Anggaran Dan Seterusnya Pendapatan Bebas Orang Dalam Satu Ulangan Ini Semua Sama Tapi Disana Seksi A Seksi B Seksi C Penghasilannya Sama Yang Sah Pendapatannya Belum Tentu Sama Malah Malah Di sana Terus Keluar Kota Di Kita Enggak Pak Kapus Kenapa Ya Itu Masih Satu Pusat Tempat Saya Itu Koordinatormu Bogjamu Disana Itu Kreatif Ini kan Saya Sudah Katakan Mari Kita Secara Kreatif Jangan Malas Jangan Menunggu Kita Buat Mau Salah Enggak Apa-apa Mau Kurang Sempurna Enggak Ada Manusia Sempurna Yang Penting Ada Kegiatan Kan Bisa Melihat Kalimantan Bisa Melihat Sepalembang Bisa Melihat Dan Terus Ya Oh Gitu Pak Kapus Sudah Kita Nanti Sudah Ciplak Nanti Bergeser Objek Itu Contoh Oke Pola Karun Bebas Baru Nanti Dalam Hal Pengembangan Yang Sifatnya Peningkatan Kompetensi Itu Bisa Melalui Bimbingan Bisa Melalui Kucing Bisa Melalui Apa Arahan Bisa Melalui Diklat Bisa Melalui Dan Lain Sebagainya Yang Lagi Saya Pikirkan Adalah Tentang Jarak Jauh Dalam Hal Apa Kuliah Sekarang Kan Sudah By Zoom Bisa By Electronic By Learning Apa Electronic E-learning Boleh Masa Ya Kuliah Jarak Jauh Terus Kuliah Kelas Jauh Tidak Boleh Misalkan Jadi Kita Harus Melihat Juga Proses Terus Penggunaan Dan Manfaatnya Kalau Yang Pemberhentian Dan Pensiun Sama Terus Nanti Tentang Ini Saya Bocorin Nggak Ya Satu Sedikit Tentang Nanti Di Akhir Masa Pensiun Ada Misalkan Katakanlah Raya Blok Green Gitu Ini Sekian Nah Sudah Mau Diambil Semua Mau Setengah Mau Tetap Bulanan Yang Untuk Bayar Listrik PAM Itu Dibisain Misalkan Bahasanya Itulah Boleh Sesuai Dengan Usulan Permohonan Dari yang Bersangkutan Yang akan Menyelang Pensiun Kalau Lima Tahun Misalkan Sebelum Pensiun Mau Melih Dimana Domisi Dimana Pak 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 Ada Kantor Apa Di Sana Kantor Kita Tidak Ada Pak Perwakilan Tidak Ada Ya Sudah Kita Pemda Musal Pak Jadi Kita Membuka Peluang Artinya Sampai Dengan Pemberian Dan Pensiun Sesuai Dengan Harapan Pemerataan Berpenghasilan Yang Rata Itu Anda Riwet lah Dari Pemerintah Dari Organisasinya Itu ya Setelah Pemberian Dan Pensiun Misalkan Dia Mau Berkarir Lagi Bisa Melalui P3K Jenjang Madya Kan 58 Kan Kalau Madya 60 Berarti Sampai Dengan 59 Kan Dimungkinkan Boleh Itu Sampai Tau Bangin Dikecualikan Dari Kemarin Ya Program Penyetaraan Program Penyetaraan Tinggal Duduk Manis Eslon Tiga Langsung Seling 60 Tahun Kalau Ke Fungsional Dengan Melalui Program Penyetaraan Yang Sering Orang Katakan Penyetaraan Oke Itu Beberapa Hal Kalau Masalah Hitungan Saya Harus Bawa Itu Apa Rumus Berapa Orang Yang Dibutuhkan Dan Sebagainya Bisa Ke kantor Saja Staff Saya Pinter Pinter Nanti Butuh Berapa Tahun Ini Mudah Mudah Yang 20 Ribu Tadi Kan Datanya Di kami Anda Tuh Mudah Berdoa Saja Selesai Saya Yakin Selesai Sampai Dengan Akhir Desember Tahun 24 Saya Hakul Yakin Kemarin Saya Terus Berdoa Mudah Sepanjang Saya Kapus Rendhan Ini Sudah Pokoknya Ide-ide Gila Harus Kita Berikan Sedorong Terus Ada Provokasinya Jadi Pak Pak Presiden Sampai Baru Mau Diangkat 24 Gelas Untung Karpet Karpetnya Blink Sangkit Semangatnya Saya Tidak Lirik Gelas Sudah Mau Kena Semangat Lagi Masih Mau Diangkat Semangat Kena Tapi Untungnya Dekat Bisa Diambil Tutupnya Belum Itu Beberapa Hal Yang Saya Sampaikan Terus Tentunya Barangkali Bapak Ibu Yang Saya Hormati Disini Ada Yang Perlu Didiskusikan Ada Yang Perlu Diberikan Tanggapan Ada Yang Perlu Disolusikan Apa Disolusikan Silahkan Kami Buka Atas Ijin Bapak Pimpinan Rapat Terima Kasih Dan Sementara Seakhiri Wabillahi Taufik Walidaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Bapak Kapus Cukup Lengkap Yang disampaikan Beliau Diperencanaan Pengadaan Kemudian Juga Berkaitan Dengan Pola Karir Dan Pengembangan Kompetensinya Sampai Bahkan Pensiun Dan Juga Ada Peluang-peluang Untuk Pasca Pensiun Kalau Masih Bisa B3K Dan Beliau Juga Menegahkan Pentingnya Perencanaan Dan Ini Juga Menjadi Hal Yang Kita Tekankan Untuk Bisa Bagai Ada Bocanda Beliau Bahwa Optimus Di 20.000 Itu Bisa Selesai Sampai Akhir Tahun 2024 Ini Ini Nanti Bapak Ijin Mungkin Saya Buka Diskusi Gitu Ke Teman-teman Yang Masih Kepilihan Di Benda Kami Apakah Kendara Atau Seperti Apa Solusinya Kalau Ditanya Dari Mana Penggajian Luarnya 20.000 Tadi Kan Seperti Apa Menciah Sehingga Kita Bisa Prepare Sejak Dini Untuk Bisa Mengantisipasi 20.000 Masih Non ASN Ini Bisa Segera Kita Dorong Untuk Menjadi ASN Baik Kita Buka Ada Yang Pertanyaan Baik Yang Di Ruangan Di Zoom Ada Sekitar 165 Yang Hadir Sekiranya Ada Yang Pertanyaan Silahkan Untuk Bisa Resen Tapi Juga Buka Di Ruangan Silahkan Sekiranya Ada Pertanyaan Untuk Bapak Kapus Buk Di Sini Nanti Bagi Kita Untuk Mengetahui Seperti Apa Perencanaan Siap Rencana Pengadaan Dan Seterusnya Mas Toto Mau Ada Tanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terk Buk Tengah Pas Tengah As Banyak Hal Yang Benar Benar Berubah Dan Saya Kan Juga Menunggu Turunannya Seperti Apa Apakah Kedepannya Kita Mengusulkan Harus Ada Peta Kebutuhannya Kembali Yang Seperti Yang Paling Banyak Itulah Ribuan Ribuan Yang Pada Akhir Kita Dikasih Berapa Atau Seperti Apa Ya Ya P3K Ataupun PNS Kan Di 2022 2022 Kan Atas PN Mengusulkan Untuk P3K Di 2023 Ini Kan Di 2024 Kedepan Yang Paling Sekitar Bulan Mei Atau Bulan Maret Itu Kan Sudah Mulai Pengusulan Formasi Nah Itu Kedepan Pak Terima kasih Mas Toto Saya Tanggapi Dulu Tadi Saya Mengatakan Ada Penghitungan Ada Perhitungan Dalam Penghitungan Lima Tahunan Ke Atas Interval Lima Tahun Puluh Tahun Kami Sudah Punya Hitungan Dengan 10 Tahun Mas Memang Kami Tidak Buka Untuk Umum Belum Karena Menyikapi Dengan Nanti Dukungan Financial Posen Saya Kemarin Tawarkan Pak Kementeran X Boleh Langsung Diangkat Tahun Ini Tapi Belanja Pegawainya Kan Tidak Mencukupi Untuk Kesemuanya Saya Berkenan Nggak Misalkan Ngurangi Dari Yang Sudah Dari PNS Yang Sudah Diterimakan Misalkan 100 Disetujui Oleh Menpan Misalkan 50 Oke Yang Sisanya 50 Punya Keinginan Disana Harapan Sudah 100 Kalian Semua Tapi Setelah Ditung Oleh Teman-teman Kewangan Tidak Memungkinkan Uang Itu Bisa Terpenuhi Tetap Banyak 50 Yang Tadi Yang Pertama Oke Terus Saya Bilang Nggak Apa-apa Dipenuhi Tetapi Ngambil PNS Yang Sudah Bekerja Disitu PNS Yang Sudah Bekerja Disitu Misalkan Bulanannya Gajinya Berapa Kalau Gaji Kan Utun TPP Tunkinya Dikurangi Untuk Nutup Bagi Yang 50 Tadi Hampir Semua Jawabannya Oh Tidak Oh Jangan Itu Daripada Instansinya Begitu Oke Bisa 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 Nanti Solusinya Kekurangannya Tadi Ngambil Dari PNS Yang Sudah Bekerja Disitu Bulannya TPP Kurangi Gunjangan Kinerjanya Kurangi Untuk Bantu Yang Ini Hampir Mal Recap Jawabannya Bilang Oh Jangan Mas Oh Tidak Mas Gitu Ya kan Bacarnya Sididilan Nah Tentunya Balik Lagi Ketadi Mudah Mudahan Saya Optimis Akhir Tahun 24 Itu Selesai Nah Tentunya Perincian Itu Tiap Tahun Tetap Mas Toto Itu Mengusulkan Karena Nanti Satu Saat Ya Mas Program Saya Pas 5 Tahun Dari Ini Kan Sudah Mau Mendekati 60 Oke Mudah Mudah Selesai Pada Posisi Kalau Ditung Kemarin 5 Tahun Sudah Berkemalaman Di P3K Itu Ngapain Si Ngangkat Dari Ini Yang Sudah Dajar Langsung Disahkan Melalui Keabsahan SK JPNS Atau PNR Misalnya Mas Toto Ini 5 Tahun Sudah Mengabing Ke Negara Track Rekordnya Bagus Tidak Pernah Kena Hukuman Disiplin Tidak Pernah Kena Tegoran Bagus Di Mata Organisasi Untuk Reward Mas Toto Ngapain Lagi Tes Toto Langsung Angkat PNS Apa Yang Susah Menggajinya Sama Ente Sama Sekarang P3K Tinggal Nanti Diberikan Karir Diberikan Hak Pensiun Ini Pensiun Nanti Lagi Dipikirkan P3K Tergantung Iuran Paling Kurang 5 Sampai 10 Tahun Nanti Iurannya Berapa Nanti Untuk Pensiun Bulanannya Berapa Sebenarnya Gak Ada yang Sulit Benar Tinggal Duduk Persanding Bareng Ayo Mari Kita Cari Kebersamaan Solusi Karena Yang Bikin Sulit Bicara Keinginan Itu Kok Inginan Supaya Menangkat Sekian Tapi Tentunya Kita Bicara Kebutuhan Makanya Yang Fat Di Kementerian Sehatan Contohnya Kemarin Saya Katakan 3 4 Bulan Yang Lalu Kita Pisahkan Dulu Nanti Kegeser Dulu Nanti Kalau Kita Kolesterol Rendah Rendah Sehat Lagi Itu Dimakan Lagi Masukkan Yang Ada Data Kemarin Kan Mau Ngangkat Yang Malah Di Jaman Saya Pandemi Itu Saya Nyari Orang Untuk Jaga Rumah Sakit Di Kemayor Itu Susah Bener PNS Hargan Masyarakat Umum Itu Hanya Diberikan Reward Dulu Pimpinan Sependapat Yang Diberikan Afirmasi 3000 Berapa Itu Yang Bikat Di Kemayor Itu Bulan Bolak Balik Terus Kita Menggunakan APD Aja Berapa Kali Semprot Semprot Sana Sini Itu Itu Mas Tau Tetap Mas Tau Buat Perhitungan Baik Yang Dari 20 Ribu Maupun Yang Dari Res Scheduler Yang Baru Itu Untuk CPNS Tentunya Yang X Nanti Yang Non ASN Ini Bisa Dibuka Peluang Juga Mas Ke CPNS Boleh Banyak Kau Tahun Ini Yang Berpulang Di Sana Makanya Kita Berikan Afirmasi Salah Satunya Kan Biasanya Orang Ngatakan Mas Toto Saya Tes Sekian Dari Tanggal Ini Tahun Ini Bagus Tapi Belum Tentu Nanti Bulan Depan Bagus Makanya Ada Sertifikat Itu Diberikan Skor Nilai Mas Toto Mau Ikut Nggak Mas Toto Kan Belum Lolos Bulan Kemarin Bagus Nilainya Mau Pakai Nilai Yang Itu Apa Katakan Semua Dioptimalkan Saya Pulang Gitu Jadi Sudah Punya Tiket Sama Toto Mendaftar Lagi Nih Mas Toto Nggak Mas Tentu Tentu Bagus Lagi Pakai Yang Kemarin Mas Toto Sudah Punya Elektronik Sertifikat Sudah Terdaftar Di Kami Dengan Skor Sekian Nanti Baru Diadu Disandingkan Maksudnya Dengan Hasil Yang Lain Yang Baru Jadi Tidak Perlu Lagi Khawatir Apa Orang Tes Sekarang Domicilia Dimana Bisa Nunjuk Sendiri Lokasi Tes Mas Jangan Last Minit Last Minit Kasian Yang Ngatur Ada Lagi Mas Toto Ijin Menidaklanjut Yang Tadi Pak Berarti Memang Perlu Kembali Kita Menghitung Dan Itu Wajib Kalau Diantar BPN 5 tahun Sudah Ada Tinggal Diolah Tinggal Dibilah Pilih Ijin Pak Kalau Jangan Terkai Jabatan Pengusulakan Mas Toto Namun Demikian Gini Tetap Lapor Kepimpinan Membuat Tiga Alternatif Pak Kalau Jabatan Ini Bisa Jumlahnya Sekian Terkait Dengan Gaji Pendapatan Kalau Jabatan Ini Ini Kalau Jabatan Yang Kedua Mendukung 5 program Prioritas Nasional Silahkan Untuk Diputuskan Paling Kurang Tiga Pilihan Ternat Jadi Pimpinan Mesti Mikir Dan Membacakan Oh Pak Toto Ini Musulin Ini Udahlah Kita Laporkan Tiga Tiganya Aja Ke Pak Pak Biro Misalkan Misalkan Jadi Jangan Hanya Satu Dalam Buat Perencanaan Minimal Tiga Terus Yang Terencana Menurut Mas Toto Mana Angga Satu Angga Dua Angga Tiga Jadi Bukan Petak Komplema Tetap Dihitung Kalau Sudah Lima Tahunan Tinggal Merinci Saja Ya Yang Kedua Pak Izin Pak Terkait Jabatan Pelaksana Kan Menpan Meluarkan Pemenpan 45 2022 Setelah itu Ada Turunannya Kepemen 1103 Terus Turun Lagi Kepemen 656 Nah Izin Pak Untuk Arahan Kedepannya Di 2024 Nanti Apakah Dibuka Pakai 656 Misalkan Nanti Misalkan Misalkan Ini contoh Ya Karena Kemarin Cara Pak Dengan KTS Ya Pak Itu Memang Kata Bapak Dynamis Terus Jangan Mencabut Tambahkan Kusiasi Masih Itu Apa Kalau Jabatan Yang Belum Masuk Di Kategori 656 Marka Yang Paling Dekat Mana Dekat Menggunakan Jabatan Itu Dulu Nah Ini Itu Enggak Ada Bahasa Itu Kelupakan Itu Kali Maksudnya Gini Dideketkan Dirumpunkan Ya Tapi Kalau Misalkan Nggak Nanti Ada Lagi Tambah Lagi Terus Menerus Karena Selalu Menyesuaikan Perkembangan Itu Wajah Patut Diterjahatkan Tetapi Tidak Menjadi Prioritas Utama Selalu Pada Saat Di Laktan Atau Peraturan Dengan Daerah Bahkan Kita Selalu Mengikuti Ini Mengurung Mengujung Mendingan Yang paling Terdekat Tadi Adalah Mana Itu Dikaitkan Tetap Menggunakan 656 Dulu Itu Yang terakhir Mau Nggak Dari Kita Harus Sudah Melakukan Apa Namanya Perubahan Memangkratur Ya Pak Setelah Itu Penghitungan APK Kembali Nggak Pak Kira-kira Kalau Anjab Kalau Saya Lihat Kriteria Anjab Tidak Perlu Disesuaikan Langsung Tapi APK Disesuaikan Yang Yang Paling Ringan Saja Yang Penting Diangkat Dulu Nanti Sudah Diangkat Bisa Dialih Tugas Alih Fungsi Udah Tugas Capatannya Ini Berkan Tugas Yang Itu Makanya Sekarang Kan Kinerja Penilainya Baik Ekspetasi Itu Ada lagi Mas Sebentar Jangan Terlambat Ya Angkanya Kalau Saya Estimasi Angka Sekian Sudah Kirimkan Dulu Misalkan Nantikan Tahun Depan Ini Maret Ya Udah Terakhir Mungkin Juni Udah Habis Lebaran Udah Pelaksanaan Ini Biar Last Minit Ini Kan Akhir Tahun Nanti Pengenipannya Belum Nyebrang Akhirnya Tahun Berikutnya Ini Yang Menurut saya Manajemennya Yang Kurang Kurang Terbit Ada yang Raise hand Silahkan Pak Pimpinan Terima kasih Gambarnya 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 Tak Silahkan Ijin Pak Ijin Bertanya Terkait Menang Tersebut Sekilas Ada Mendengar Juga Cukup Tertarik Mengenai Tawaran Untuk Daerah Itaun Pak Apat Berlaku Untuk Jabatan Tentu Dan Untuk ASN Yang berada Di pusat Tepatnya Di daerah Jakarta Apat Berlaku Untuk ASN Seluruh Indonesia Yang memiliki Ketertarikan Untuk Bermigrasi Ke IKM Seperti Terima kasih Pak Pak Oto Bisa Mohon Tadi agak Sedikit Tidak jelas Suaranya Mungkin Bisa Diulangi Pak Atau Sambil Lewat Cukup Pak 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 Ijin Pak Ya Kalau bisa terkait mengenai tadi saya ada sekilas mendengar tawaran yaitu bermigrasi ke IKN apakah hal tersebut berlaku untuk ASN yang berada di pusat, tepatnya di daerah Jawa dan Jakarta, ataukah tawaran tersebut berlaku untuk seluruh ASN yang berada di seluruh Indonesia yang memiliki minat untuk ditawarkan ke IKN seperti itu Pak, terima kasih baik, terima kasih Mas se-Indonesia Mas kalau Mas pernah nanyakan dari ATR BPN, tentunya ada permohonan ke pusat ke ATR BPN pusat secara hirarkis misalkan di kantor kabupaten mana ya, perlu ke Kanwil, Kanwil baru ke pusat, pusatnya cekinya adalah Kepala Biro SDM, nanti Kepala Biro SDM nampung semua yang sudah terpenuhi syaratnya mana, yang belum mana ada kekurangan atau tidak jumlah tertentu baru dilaporkan ke S1-1 nya baru ke pimpinan BPN nah, setelah dari situ baru diusulkan ke OIKN nya Mas lalu kami boleh langsung boleh silahkan saja ya, kriteriannya apa? tentunya kriteriannya itu sudah ada beberapa yaitu untuk yang menggunakan tahapan ini tahap 1 siapa dulu tahap 2 siapa dulu yang tahap 1 ya tentunya sumai selon 2 mau pensiun bulan depan mau apa selon 1 tetap berangkat bisa nomor sekamar berdua atau bertiga tetap berangkat nanti tergantung diatur apakah model piket dan seterusnya ini sampai dengan hari ini ya Mas ya sampai dengan hari ini terus usia ada nanti pembatasan terus berikutnya yaitu tentunya yang apa ahli-ahli teknologi komputer ya yang milenial-minelial itu berangkat tapi tentunya dipatasi dulu karena mengenai fasilitas yang ada di sana bagus sih di sana ada tadi kemarin Pak Menpan mengatakan 2.000 orang pertama kali mengatakan sana akan diberikan reward yang tahap pertama 2.000 kemarin Pak Menpan itu mengatakan itu ya mudah-mudahan lah kalau masih sendiri sih berani Mas mengajukan tapi tentunya bermohon kan boleh mengusulkan boleh nanti tinggal kriteria gitu kan tapi tentunya dipertimbangkan juga masalah hal lain karena kan ini mengenai nafkah hidup dan seterusnya saya boleh mengatakan satu aja bocorin kalau untuk kompensasinya untuk OIKN itu masih kategorinya rata-ratanya di atas ATR BPN ya contohlah saya seluruh 2 di BKN berapa misalkan gridnya 15 paling 18 juta di sana 40 60 itu itu ada hal lain lagi plus-plus itu contohnya itu ya apalagi yang ada adik kita kayak masnya ini milenial-milenial ini coba-cobot dapat jodoh di sana itu itu ya mas itu berlaku untuk se-Indonesia tapi tentunya hiraris ya itu yang PMDA-PMDA juga ada yang sudah mengajukan yang PMDA-PMDA yang sudah pindah ke OIKN lebih banyak dibanding yang dari pusat kenteraan lembaga yang sudah kerja loh saat ini di Jakarta kan kantornya tamperin tuh kontrak di di Menara Mandiri Mandiri 2 atau Mandiri 1 ya Mandiri 1 kalau nggak salah itu dekat kantor Menpan deretan pajak tuh sampingnya kantor pajak ya kalau kompensasi saya melihat lebih di atas ATR BPN kalau kan misalnya di Birman BPN Pusat paling di belakang banyak kios kan makan kepala ikan di berapa tuh kios 8 paling enak itu menarik itu contoh itu ya mas kulaku semua Pak masih boleh menambahkan ya terkait mengenai tahapannya kan Pak tadi disampaikan tahapan pertama itu Eselon terus untuk tingkatan yang di bawah Eselon misalnya kan saya ini kan 2C Pak ya bagaimana kita tahu saya golongan 2C atau D3 ini sudah masuk tahapan untuk usul tindak keucahan yang pertama yang kedua apakah usul itu bisa diajukan mengingat saya kan masuknya itu baru 3 tahun Pak terhitung kenapa usia mohon maaf ya nanya usia usia 34 Pak maaf super kesempatan dan kebetulan sekali Pak saya sangat tertarik Dizio karena saya asalnya memang dari daerah IKN tepatnya di kota Balutpapan perbatasan nah tertarik sangat tertarik mantap tapi kos-kosan sudah mahal tapi insya Allah sudah terbiasa Pak dengan biaya hidup di daerah sana Pak sana ya siap mungkin kan Mas ngajukan aja permohonan ya Pak udah itu apa Kat di BKN belum kemarin belum Pak karena saya baru mengikuti Zoom ini dan baru tahu soal ini Pak oh iya boleh deh siap Pak kita apa informasikan ke teman-teman ya yang penting mengusulkan aja ke pusat secara hiraris tadi ya siap jujur Pak saran buat kami-kami yang berada di daerah daerah-daerah terjauh itu Pak informasi hal-hal seperti ini Pak tidak sampai ke daerah jadi kami tidak tahu ada yang seperti ini kalau tidak ada agenda Zoom kayak gini kami tidak tahu belum belum diinformasikan belum cuman saya ada sama anak dari teman-teman sana kepala biurnya kan sering ke ruangan Pak Hidu bantuin dong menyuarakan ya sudah saya bertahap seingat saya saya bilang kriteria semua masih dalam proses finalisasi yang jelas tahun depan sudah ada di sana 17 Agusus tahun 2024 secara kemerdekaan sampai dengan saat ini programnya demikian itu dan sudah ada pegawai kemarin anjab APKnya itu baru selesai mas di tempat kami kan kami yang membuatkan peta jabatannya sudah selesai nah ini sedang dilakukan penyesuaian dulu yaitu jabatan dulunya di instansinya apa di tempat itu perlu dirubah karena tidak sesuai lagi dengan jabatan yang lama ini sedang proses semua sama proses perpindahan karena aplikasinya kemarin baru jadi tuh CSN dan seterusnya jadi yang di instansi asal sudah pindah ke situ sudah langsung di SKK pindah kalau kemarin kan masih banyak penugasan itu ya ternyata wong Kalimantan Timur waduh eh kasih tau itu ya mas jadi memang belum sekarang masih belum belum disosialisasikan semua ini lagi pembendahan dulu di internal siapa semoga ada kabar baik ya Pak siapa membangun nikahnya Pak ya amin amin tidak keluarga ya Mas belum ya Alhamdulillah sudah Pak eh sudah oh sudah istrinya orang bukan orang Kalimantan lagi pindah lagi oh sama siap oke ada lagi Mas insya Allah cukup Pak terima kasih Pak oh baik sama-sama terima kasih makasih Pak Kapus atas motivasinya yang ingin pindah silahkan dengan kesejahteraan yang menjurkan Pak masih ada waktu beberapa menit ke depan sekiranya izin Pak kami buka sekiranya ada pertanyaan lagi kami beri kesempatan ya silahkan Pak saya Diana dari Tata Ruang tadi menyambung Mas Toto Bapak tadi bisa P3K tapi sesuai dengan P3K lanjut jadi PNS sesuai dengan iuran saya terkelitik dengan kata-kata Bapak iuran itu apa maksudnya iuran yang dimaksud iuran itu ribun ya Pak kita pun kan ngiyur nih cuman kan digabung nanti pada saat PNS itu mau pensiun baru ada yang THT ada yang untuk hak pensiun lah menurut teman-teman kompensasi tidak mudah untuk memberikan dan memperoleh hak pensiun bagi seorang P3K karena putus dihitung berapa masa tahunnya pengabdiannya ke organisasi nah tau-tau dia tanpa ngiyur terus dapat pensiun ternyata pada 5 tahun diputus nih kontraknya mau beli odel gitu artinya pimpinan BPN ya melalui beli misalkan organisasi nah ternyata kan gak ngiyur gak apa taspen kan misalkan taspen ya kan pastinya tidak berkenan mas Toto ini ngasih ke taspennya berapa perak belum gak ada pemotongan gak ada iyuran Toto selamanya ini dapat pensiun sampai tewas sampai meninggal kan rugi ya gak mungkin jadi itu tentunya mas Toto nanti kesepakatan mau ngiyur berapa mas Toto diangkat di posisi jenjang jabatan terus nanti sampai dengan berapa batasannya ngiyur kalau misalkan sampai dengan hanya ternyata sampai 10 tahun nih kurang lebih katakanlah baru diputus kontrak oleh organisasi hasilnya 10 tahun itu ada hitungannya itu kan sebenarnya uangnya mas Toto sendiri gitu nah ini nanti mau digabungkan dengan asuransi asuransi itulah yang gede gitu mbak terus yang kedua apa mbak kalau sekarang kan PNS ya kalau ini kan P3K kalau misalkan iya misalkan mas Toto ini ah saya gak usah pensiun nanti block grant aja langsung bulanan gak perlu nanti saya terima langsung global aja kan dimungkinkan dibuka peluang oke kesepakatan iuran memang ada interval mbak ada interval iurannya berapa nanti dipotong berapa nanti baru setelah itu saya katakanlah perusahaan lah ya yang akan mengelola katakanlah ya ketiga yang akan mengelola mudah-mudahan tas pen sini tas pen udah ada hitungannya semua nah itu tentunya nanti ada interval dia jenjang apa di posisi setara dengan golongan berapa gitu nanti langsung to the point saudara Toto dipotong untuk iuran pensiun sekian gitu terus nanti kan ada untuk apa kais tarat dengan asuransi kesehatan itu yang BPJS dan seterusnya itu murni seperti PNS cuman belum ada belum ada belum ada karena kan kita nih menghitung ini block grant kamu lah mikirkan yang PNS dulu kalau single salary jalan tentunya kan ada kenaikan dari penghasilan untuk Mas Toto nanti bulan nanya ada penyesuaian karena Mas Toto kan di P3 yang penuh waktu udah lulus kan Mas udah mantap penuh waktu udah sah hitungannya tinggal SK simpen untuk buat lamar orang udah dapet ya yang kedua nyari lagi rewel yang pertama yang kedua pakai CPNS rewel pakai P3K ya kan P3K rewel lagi pakai tenaga ad hoc ya kan sama juga di rumah rewel pakai yang kedua kedua rewel lagi ya ad hoc itu awan musing-musing Mas Toto gitu yang penting tidak sah gitu ya baru nanti waduh bulanan ku kurang ini itu baru sah gitu ya Pak terima kasih Pak Kapus sekarang masih ada lagi kami persilahkan oh iya sekarang Mas Didi izin Pak Rapos Pak Rapos Pak Ibu sekalian saya Didi Pak Pak Rapos tadi Pak Rapos tadi Pak Rapos menyampaikan terkait dengan APK terus kemudian kebutuhan begitu ya saat ini Pak Anjab tadi Pak Anjab dan APK itu saat ini sudah tidak ada lagi atau bagaimana jadi maksud saya kira-kira ketika saat ini kan kami juga sedang berproses Pak pasal USN baru Permen PAN 1 gitu ya JF atau Permen PAN JF yang ada di kami ada 4 tadi itu kan sudah harus direvisi Pak salah satu turunannya itu kan adalah terkait dengan perdomen penyusunan kebutuhan gitu ya Pak nah kalau seandainya Anjab terus kemudian APK itu dihilangkan begitu ya atau tidak ada lagi itu ke depan seperti apa ya Pak penggantinya lah gitu ya atau bagaimana sih gitu ya kan kalau terakhir kemarin kebetulan kami misal untuk JF Surtah kami barusan permohon untuk rekomendasi kebutuhan Pak itu juga memang saat kemarin itu kita masih berbasis butir-butir Pak yang saat ini memang sebenarnya sudah berbasis lingkup lingkup kegiatan ya Pak jadi memang ada perubahan dan kita harus menyesuaikan makanya kita coba konfirmasi Pak terkait dengan perubahan kebijakan tersebut kira-kira seperti apa ke depan begini itu Pak dari kami baik makasih Mas kalau isi materinya 45% mungkin sama kemarin teman-teman senior di main pen mengatakan Pak Hidu ajab APK hilangkan saja menggunakan metode baru kami sudah ada rumus matematikanya tetapi dalam matematika itu kalau 4 ke 4 selalu 16 sedangkan di ilmu sosial di kepegahan itu 4 ke 4 tidak selalu 16 ya katakanlah dia mengatakan 16 tapi 4 nya ada 4 kami mengatakan boleh 16 tapi belum tentu 4 nya ada 4 4 nya ada 3 misalkan 2 nya ada 2 kan sama 4 nya ada 1 2 nya ada 6 kan sama ya kan tentunya yang tadi yang memaknanya sama itu itu namanya kami gunakan kalkulasi rumusnya sudah dalam bentuk nanti aplikasi kita akan ikan apa akan sempurnakan nah tidak tidak langsung saklek kalau matematika tadi langsung dihitung enter langsung gelap muncul langkah 20 kalau tidak 20 misalnya mau bergeser harus berubah itu dulu tapi tentunya kan seorang PPK kadang mau geser orang tinggal perintah ini ini angkat fungsional lah yang bahasa angkat toleransi itulah akan digunakan sebagai kalkulasi untuk saat ini memang masih digunakan aja PPK karena kemarin teman-teman menpan itu terutama Pak Deputia Pak Denny itu 2 bulan 3 bulan itu gak usah pakai itu lagi terus nanti gak usah kita yang kerja kerjakan itu kita membina aja mendampingi memverval nanti yang kerja biar instansinya biar berkembang gitu terus yang berikutnya nanti masalah seleksi serahkan kalau itu saya sependapat dua-duanya sependapat tapi pada saat untuk melakukan pendampingan itu dari awal kita sudah melakukan pendampingan tapi bukan berarti malah menambah waktu saya bilang gitu menambah biaya jangan artinya jangan sampai di tengah jalan udah kerja oh sebenarnya ini harusnya begini-begini capek mas kita om namanya si ASN aja kemarin teman-teman saya ngeliat aduh kasihan juga teman-teman biro kegawaian instansi kan harus unor itu satu persatu semua diisi itulah pekerjaan bicara aplikasi bicara kerja bicara ulangkan waktu kalau muda-muda tinggal masuk masukin data tapi tadi kalau lagi kita kena males waduh munculnya adalah ini aplikasi cuma ada lagi nanti begini lagi rubah lagi ada lagi begini lagi biasanya kan muncul bahasa yang demikian yang ada rasa kepengennya itu satu jadi valid gitu kan itu memang sebenarnya kepengennya begitu nanti tahapannya rubah lagi berapa tahun lagi gitu loh ternyata di zona era digital itu tidak demikian terus berubah 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 terus memperbaiki memperbaiki terus gitu padahal gak semestinya ya kalau di kepegawaian demikian tapi ya itulah kita harus perlu mengikuti transformasi digital gitu itu mas jadi sampai saat ini masih ada gitu nah tentunya kemarin yang menghilangkan rencana dihilangkan oleh yang bersangkutan itu yang bersangkutan udah mundur gitu tapi kami sudah punya aplikasi apa ya artinya kesempurnaan dalam aplikasi itu kami lagi lagi sempurnakan lah kita perbaiki lagi perbaiki lagi kepingin kami itu ada angka toleransi ada tempat yang bertoleransi jadi tidak serta-merta orang sudah berprestasi sudah pernah berikan hal terbaik taunya pimpinan ada kekurang kesepakatan kurang kesepahaman atau tidak cocok katakanlah bukan masalah pribadi tapi itu masalah kinerja hasil kinerja yang diarahkan tidak sesuai dari pimpinan kan dimungkinkan itu udah lah digeser dulu sana nanti digeser sini digeser sana artinya terjadi mutasi itu kan hal yang biasa hal yang wajar maka kita harus bisa mengakomodin hal demikian kalau persamaannya kalau saya melihat 45% sama awal untuk pengisiannya tapi pada saat untuk perputaran untuk langkah pengembangan itu udah mulai berbeda nanti pemantapan jelas berbeda terakhir adalah promosi kalau promosi kan lo menkatur sudah jelas cuman jumlahnya itu mau promosi nge-fungsional diagonal vertikal tergantung dari pola karirnya di lingkungan BPN demikian ya mas Didi yang rudung itu tadi mau nanya ya enggak Pak selamat siang Pak Idu mohon izin saya Irha Pak mudah-mudahan masih ingat dengan saya Pak Bapak ingin izin menanya terkait dengan undang-undang ASN yang baru nomor 20 2023 tadi mungkin sudah disinggung oleh Bapak gitu tapi saya ingin lebih jelasnya lagi Pak terkait dengan yang penataan pegawai non-ASN PPN-PN nih Pak kan sekarang itu kami di kementerian memperpanjang ya intinya kontraknya itu dengan adanya undang-undang ini akhirnya yang tadinya Desember 2023 tahun depan pun diperbolehkan sampai Desember 2024 izin Pak nanti penyelesaian PPN ini clear-nya seperti apa ya Pak tadi kan Bapak menyinggung melalui bisa P3K dan bisa melalui misalnya PNS betulkah seperti itu nah kalau bayangan saya ini kan jumlah PPN-PN di kami kalau data dari Pak Makarima banyak sekali ya 20 ribu yang berarti itu kita harus hitung dari kebutuhan ABK kita ya dengan adanya 20 ribu itu aturan kita sudah tidak merekrut lagi ya Pak karena banyak sekali ini jumlahnya gitu nah apakah betul penyelesaiannya nanti apakah ada aturan baru Pak nah ini nanti mekanismenya seperti apa untuk yang penyelesaian PPN-PN ini clear-nya Pak karena banyak banget yang menanyakan gimana ini kedepannya gitu bahkan teman-teman sudah pada khawatir gitu terkait dengan PPN-PN ini tadi saya mengungkapkan ada empat prinsip penataan pertama adalah terencana dari mulai sebuah perencanaan tentunya kan ada terkait dengan yang ketiga yaitu program berkelanjutan masa iya 20 ribu langsung seketika misalkan itu ada muncul kata-kata itu kan tentunya ada yang berkelanjutan oke 5 ribu dulu lah tentunya ish ada juga yang non-ASN loh yang ex eh di luar ex honorer misalkan dengan kata PPN-PN katakanlah kan tidak selalu tadi saya bicarakan diarahkan dan diutamakan ke ex honorer melainkan ada sebuah angka dua kotak satu ini kotak untuk honorer satu untuk non apa yang non-honorer yang exnya ya ini semua kan non-ASN nah tentunya baru bicara persentase makanya kemarin saya mengatakan ini kalau teman-teman disini hanya mikir honorer bagaimana dengan yang non-ex honorer pastinya kan protes lupa pemerintah kan perhatikan yang di TV keluar honorer terus bagaimana Pak kita kan di luar dari honorer masa gak diperhatikan jadi bicara persentase kemarin saya tawarkan 2080 atau 2575 jadi yang tahu adalah kita mempersilahkan ke instansinya prinsipnya ada paku ya beberapa persen yang non-ex honorer beberapa persen yang ex honorer itu itu mbak lah proses penyelesaiannya mudah-mudahan ya mudah-mudahan saya optimis sampai dengan akhir Desember tahun 2024 salah satu usulan dari kami itu dibelah jadi 4 tiap 3 bulan itu usulan yang pertama yang kedua 2 semester tiap semester yang ketiga 3 kali berarti per 4 bulan oke lah angka untuk antara X dan non-X itu bisa 80-20 bisa 75 25 ketiga kami tentunya melihat bahwa nantinya ada yang tidak berkualifikasi pendidikan yang penuhi syarat kan gitu ya itu kita akan buka usulkan untuk peluang dibuka umum kualifikasinya berikutnya kesterataannya minimalis itu D3 orang hampir mayoritas ini orangnya teman-teman kita hanya D2 gimana ini nah itu penyesuaian menurut saya kata penyesuaian tadi yang P2 oke ya yaitu dilakukan namanya buku biru kesetaraan untuk kesterataan pendidikan tentunya dalam kesterataan 1 D1 D2 dan seterusnya oke setelah itu nanti ada kan muncul permasalahan lagi yaitu apa beda pekerjaannya sehari-hari pekerjaan tapi gak ada dibuka pulang jabatan itu waduh mas itu temunya Toto itu melaksanakan tugas setiap hari tapi kata Toto gak ada jabatan untuk itu nah tentunya masuklah di jabatan serupa tapi tak sama yaitu digunakan alih fungsi alih penugasan kita kan lagi mau mencari bentuk program afirmasi yang paling ringan paling mudah lah kalau pimpinan kayak bapak presiden mengatakan tuntaskan itu kan kita harus bisa mencermati bahasa keprihatinan pimpinan kalau kita mau cerdas kalau kita mau juat ah urusan apa saya udah yang mungkin saya udah kerja itu anak orang kalau yang memulai kalau yang mengakhiri kan bisa gitu kan ya kan kalau yang angkat akhirnya ente lagi tapi kan gak demikian tetap kita wajib sabar bersyukur sama ikhlas yang paling penting adalah melibatkan Tuhan dalam pekerjaan udah titik saya jujur tidak pernah mengalami kesulitan di karir yang signifikan gak ada ada masalah ada tapi cepat terselesaikan itu dan selesainya bermanfaat kalau bicara mengenapkah hidup mengandang harus hati makanya kemarin rapat belum diawali dengan doa saya awali dulu dengan doa kita doa bareng-bareng silahkan masing-masing kalau doa dalam hati ya sudah sup karena saya pernah ngikut rapat di beberapa instansi itu ada 12 instansi rapatnya cepat praktis hasilnya resumunya bermanfaat bisa dilaksanakan di luar instansi itu sekitar 2 ribu sekian kali rapat itu deadlock terus rapat lagi rapat lagi keputusan lama pertimbangan setelah saya cek ternyata yang 12 tadi diawali rapatnya dengan doa makanya saya cek oh berarti kalau ini saya harus berdoa dulu paling jadi Tuhan bertanggung jawab kalau kita ada kesulitan kalau kita melebatkan beliau itu oke ya mbak tadi kembali lagi setelah itu nanti ada permasalahan baru lagi tentunya apa di penempatan itu misalkan tadi nih bonoret di kabupaten mana terjauh nih misalkan apakah setelah diangkat mau ditempatkan disitu itu kan pastinya kita hitung lagi kan kita petakan lagi oke ternyata pak itu jabatan disitu butuhkan cuma dua ini ada lima orang otomatis kan ada yang ngalah kita buat kriteria jangan sampai nanti muncul PS yang nuansanya nuansa disalahgunakan kalau PS semua bagus sumber rezeki adalah pertemanan dan silaturahim itu salah satunya ya tapi kalau PS digunakan untuk sikat-sikat ah gak kena lu sini masukin dulu pak itu kan hari yang tiga orang kan prihatin loh kita kok yang keluar dari situ dua kriteriannya opo gitu tentunya ada hal lain lagi nanti yaitu apa tentang nuansa target organisasi nah BPN lagi punya target kok disitu ada penyerahan sertifikat apa tanah secara apa sih kalau kebersamaan itu kayak kemarin-marin pesiden menyerahkan ya 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 menyerahkan program itulah percepatan pembuatan sertifikat tapi orangnya terbatas oh disini aja nih pindahin kesini disana pindahin kesini yang lagi ada program itu lah disitu saya buka masalah bekerja dengan berbatas waktu kemarin bertanya teman-teman yang pak pongkosnya dari mana itu kan besar mindahin orang negara kan target selesai udah pindah lagi sana lagi itu misalnya SPJ akomodasinya dan lain sebagainya bisa juga menggunakan baik elektronik nanti ngumpul di Jakarta dimana tempat terpusat ngumpul di mana lah Kalimantan boleh selesaikan disitu satu pintu dimungkinkan ada lagi permasalahan lagi tadi eh apa yang ini jadi saya sisi sudah ada 16 menangani tapi semua saya sudah membuat satu apa ya antisipasinya solusinya gitu baik kemarin nanti ya kalau misalnya ada kekeluan bagaimana SK-nya Pak Hidu ya di kebegahan dilakukan peninjian kembali apa yang susah nah terus kalau udah menerima uang uang negara terus ternyata bukan haknya dia jabatannya beda dilakukan pencabutan atau pembatalan permasalahan terus kalau semua sudah berlangsung ini lama baru ditahu ya dinormalisasi atau dibuktikan sudah yang penting inspektorat turun diajak bicara APB ini ini ada permasalahan gini gini karena kan kadang-kadang saya sebelah saya kan belum tentu disitu terus nanti bisa kepala kantor Bawupaten Tegal atau kepala kantor dimana Kanwil dan seterus teman-teman saya yang di piro itu sudah pada pindah dengan pensiun pindah dan seterusnya jadi ada catatan-catatan untuk tindak lanjut tuntas kalau sudah tidak ada permasalahan apa ya kalau sudah tewas sudah ada permasalahan sudah gelur itu itu ya mbak mudah-mudahan ikut bantu doa juga kalau 20 ribu menurut saya kecil benar segede gajah kayak ATRBPN 20 ribu kecil bagi saya ya bagi saya kalau BU kan anda direktorat teknisnya masing-masing bindah marga sendiri kalau ATRBPN kan kerjanya rumpunya sama satu rumpa satu warna ya kan kecil kan ada bindah marga ada air SDA ada apa tuh apa lagi ada 5 kalau gak salah disana itu mbak kalau ATRBPN kan semua sama sana sertifikat sana sertifikat sana pengukuran tanah sini pengukuran semua disana mengukurnya Kalimantan sini di Jawa misalkan gitu tapi kan metode pengukurannya sama cuma waktunya hanya berbeda demikian ya mbak ada lagi kayaknya mbak tidak ya ya iya anak bener sama seleksi tetap ada seleksi iya tetap tetap nah nanti yang gak lulus itu yang digunakan paruh waktu iya kalau mas Toto kan ini udah lulus penuh waktu udah lulus kan mas serius nih dulu waktu itu nanya saya inget gak waktu itu sebelum tes itu udah gak inget lagi ya udah saya aja masih ingat itu itu tetap mbak seleksi tetap terkecuali nanti nih ada udah dikecualikan bagi yang sudah sekian tahun tanpa sudah usia ini udah bla 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 hapir masih gunakan saya punya keinginan sih yang udah sepuh ya terus yang udah lama terus yang dibutuhkan jabatannya oleh organisasi kepengennya tuh langsung ada fit gitu kan ada seleksi tetap ada tetapi peringkat penggal sini udah masuk angkat maunya saya tapi kemarin udah ada tiga direktur satu sudah udah lapa itu kalau mungkin kan dari kepala pusat perencanaan 4 tahun sulatu ya mau gak bapak tanda tangan dulu ini hukum wasir resuma semua nanti kepimpinan kan tinggal mudah tinggal menyampaikan saja tidak perlu presentasi lagi gitu ya bukan di PP mudah-mudahan di PP ya usulan dari kami ada usulan kan semua nih diperintahkan sumbernya dari tempat umur sudah ada tiga selon satu perintah itu buat simulasi terserah simulasinya diangkat semua ini buat simulasi saya kan langsung ada harapan ini saya buat konsep-konsep baru kemarin kan pelayanan dasar sudah setuju semua sudah terlaksana jadi terus saya finalisasi dengan bahasa begini pak kalau dijinkan kita batasi waktu sampai kapan Desember tahun 24 5 menit lagi saya tak termenung ya saya sependapat harusnya saya dengar itu langsung saya kerja gak sampai dua hari sehari sampai malam teman-teman ngumpul buka layarnya begini ini pengalaman saya buka teori sedikit-sedikit orang-orang sepuh yang udah pensiunan yang bagus-bagus saya teleponin terus kumpul ya pak mohon bantu saya masukkan orang-orang kepegawaian pakar-pakar baru pakar dari akademisi kalau akademisi kan tergantung juga dari buku-buku teori ya itu saya gunakan 25% kalau ngikuti itu ngikuti alam maya kita kan butuh implementatif orangnya sudah ada masa sudah bekerja kan tinggal kondisi finansial kosen sama kebijakan dari pemerintah kami tawarkan ada yang 4 kali dalam setahun 3 kali terus 2 kali terus tentunya program firmasi dengan menggunakan optimalisasi tanti kalau udah itu peringkat oke jalan seleksi ya ya mohon maaf ya hanya ya sekedar untuk formalitas karena udah bekerja orang itu itu kalau bahasa endingnya tuntaskan mudah-mudahan ya tapi jangan sampai ngangkat lagi ngangkat lagi nanti ya begitu juga ini gak kelar-kelar itu kadang-kadang karena ngangkat lagi begini loh anggarannya ada kedua ada program percepatan dan pendekatan layanan baik kemarin daerah datar pencil saya diem ya pasti ngangkat lagi mas dengan teman saya kenapa ini Pak Kapusra ini peling-pelan katanya bilang itu nah sekarang ada program pendekatan dan percepatan lain ini orang itu gak ada kita disini udah 2 hari gak ada orang yang melakukan pengantaran surat ini dan lain sebagainya kalau di pusat masih terjangkau di daerah jabatan kemarin saya cek ada yang pembersih burung ada yang apa pemandi burung jabatannya itu memang di rumah bupati misalkan terus ada yang pencuci mobil dan pembersih rumah pejabat bupati misalkan jadi aneh-aneh itu terus perawat binatang kayak macam anjing itu loh penjaga rumah jabatan kalau di APRN kan jelas ya kan jabatannya itulah NKRI kebinekaannya itu luar biasa jadi butuh tetap harus sabar kita gak boleh terpancing emosi gak boleh sakit nanti kita selesai-selesai saya yakin selesai pastinya akhir 24 nah nanti kalau misalnya udah sisa sisanya berapa yang penting sudah ada kepastian kata saya kalau kata selesai diangkat kapan dengan gaji berapa per TMT nya kapan jadi ada kepastian jadi orang kerja tenang tinggal kementerian keuangan yang paroh waktu paroh waktu ini mau digaji piro berapa lagi dipikir yang jelas kemarin kesepakatan di bawah UMP UMK itu apakah setengah separuh atau dan seterusnya di daerah juga ada yang berkenan udah digaji berapapun yang penting status saya jelas ada yang begitu tapi kira-kira digaji 300 ribu 1 juta sebulan karena PAD nya kecil nanti protes sebulan kasih kesini bayangin pemerintah pusat gak memperhatikan itu keluhan-keluhan kadang muncul setelah dilaksanakan tapi statusnya jelas baru kompensasi lagi demikian Pak terima kasih Pak pimpinan terima kasih banyak Pak Kapus atas pencerahannya mungkin masih banyak Pak dikirimkan waktu juga Pak izinkan hari Jumat jam 11.30 terkir sudah masuk lagi kami minta terima kasih Pak Kapus atas pencerahan ke kami semua dan merespans yang sudah ada itu kita berikan aplaus buat Pak Kapus baik ya Bersalian karena waktu juga mungkin izin kita cukupkan dulu untuk sesi pagi dengan beberapa informasi penting dari Pak Kapus untuk kita pegang bersama-sama sebagai langkah-langkah lanjutan baik dari aset perencanaan pengadaan penempatan kompetensi sampai dengan bola karir pengembangan dan seterusnya ini jadi satu alur yang perlu kita pikirkan khususnya di perencanaan dan salah satu hal yang menunjuk adalah bagaimana kita menyelesaikan 20 ribu ini sampai dengan akhir tahun 2004 semoga harapan kita bisa selesai dan kita bisa fokus ke generasi kedepannya dan kami sampaikan terima kasih banyak Pak Kapus dan permohon maaf sebesarnya kami memandu ajari sekadar berkenan izin kami akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih terima kasih selamat menikmati